Liu Mang, siapa dia? Setelah Ye Chen Feng pergi, Zen Mei Mei, yang memiliki banyak ringat dingin di dahinya, kembali sadar. Dia tiba-tiba melompat dari kursi dan berkata dengan marah karena malu. D. Dia teman yang tidak begitu kukenal. Liu Mang tidak mengharapkan kejadian tak terduga seperti itu bahkan dalam mimpinya, jadi dia berkata dengan perasaan bersalah. Seorang teman yang tidak begitu kukenal. Zen Mei Mei jelas tidak mempercayai kata-kata Liu Mang. Dia berkata dengan dingin, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Sebelum Anda meninggalkan Pulau Abadi, Anda harus membawanya ke tempat tidur saya. Kalau tidak, saya tidak akan sopan kepada Anda. Temis, tolong tenanglah. Aku akan pergi dan membujuknya lagi. Liu Mang tahu betapa kuat dan mendominasi Zen Mei Mei. Dia menggunakan lengan bajunya untuk menyekak ringat di dahinya dan pergi dalam keadaan menyesal. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani menyinggung perasaanku, aku akan membuatmu memohon kematian. Mata bulat Zen Mei Mei memancarkan cahaya iblis saat dia bersumpah di dalam hatinya. Ye Chen Feng menahan niat membunuhnya dan meninggalkan pameran perdagangan swasta. Dia tidak menemukan tempat untuk beristirahat, dia juga tidak mengambil hati ancaman Zen Mei Mei. Dia akan berjalan-jalan di sekitar pavilion harta karun di kota Mengsui. Saat dia berjalan, dia tiba-tiba melihat tiga pria mengenakan pakaian seni bela diri biru aqua yang dibordir dengan kata, laut. Orang-orang dari Istana Laut Timur Melihat tiga ahli Istana Laut Timur di depannya, Ye Chen Feng ragu sejenak sebelum mengikuti mereka. Dia mengikuti mereka ke pusat kota Mengsui, sebuah pavilion harta karun yang sangat bising yang disebut pavilion langit harta karun. Saat dia masuk ke Tracer Sky Pavilion, seorang wanita mengenakan congsam hitam ketat berjalan mendekat dengan semburan wewangian. Dia seperti buah persik dan memiliki pesona yang dewasa. Dia berkata dengan sangat antusias, Tuan Muda, bolehkah saya tahu apa yang ingin Anda beli? Biarkan aku melihat hartamu. Ye Chen Feng melirik ketiga ahli Istana Laut Timur yang ditemani oleh wanita cantik dan berkata dengan cara yang kaya dan sombong. Baiklah, Tuan Muda, tolong ikuti saya. Wanita di congsam itu memasang senyum menawan. Dia mengayunkan pinggangnya yang seksi dan membawa Ye Chen Feng ke sebuah rumah kecil yang dipisahkan oleh pagar antik. Dia menuangkan secangkir teh yang memancarkan gumpalan energi spiritual dan memberinya sebuah cip giok. Pavilion surga harta karun saya memiliki total 10 harta pamungkas. Tapi selain harus membayar sejumlah kristal jiwa kelas menengah, 10 harta ini harus ditukar dengan harta karun. Wanita congsam dengan anggun duduk di hadapan Ye Chen Feng, menyilangkan kakinya yang ramping dan berkata dengan santai. Baiklah. Ye Chen Feng tidak terkejut dengan aturan transaksi ini, dan dia mengangguk sebelum melepaskan kekuatan jiwanya untuk meresap ke dalam slip giok sebelum melihat melalui 10 harta pamungkas dari Treasure Heaven Pavilion. Namun, sebagian besar dari 10 harta ini adalah artefak surga bermutu tinggi, dan bahkan ada 2 set keterampilan dao bermutu rendah, tetapi bagi Ye Chen Feng, mereka sama sekali tidak menarik. Sebaliknya, salah satu buah dao kayu bumi membangkitkan minat Ye Chen Feng. Karakter gila. Aku ingin tahu berapa harga buah dao kayu bumi ini. Meskipun Ye Chen Feng jelas menyadari bahwa wawasan dao yang terkandung dalam buah dao ini sangat dangkal dan paling banyak mengandung beberapa tanda dao, dia tetap memutuskan untuk membelinya jika harganya cocok. Buah dao kayu tanah ini dibeli oleh pavilion harta karun surga saya dengan harga yang mahal. Jika Tuan Muda ingin membelinya, maka selain membayar 100 juta kristal jiwa kelas menengah, Anda perlu mengeluarkan harta karun dengan nilai yang sama untuk menukarnya. Wanita di Cong Sam berbicara dengan Anggun. Aku ingin tahu apakah artefak surga tingkat tinggi ini dan 100 juta kristal jiwa tingkat menengah dapat ditukar dengan buah dao kayu bumi ini. Ye Chen Feng mengeluarkan artefak surga bermutu tinggi yang tidak berguna dan bertanya. Tuan Muda, tunggu sebentar. Saya perlu menilai artefak surga bermutu tinggi milik Anda terlebih dahulu, kata wanita di Cong Sam dengan suara ringan. Tentu. Ye Chen Feng memberikan artefak surga bermutu tinggi kepada wanita di Cong Sam dan minum teh roh sambil menunggu. Tuan Muda, kualitas artefak surga bermutu tinggi ini sangat tinggi, dan dapat digunakan untuk ditukar dengan buah dao kayu bumi ini. Setelah dengan hati-hati menilai artefak surga bermutu tinggi, wanita di Cong Sam mengungkapkan senyum puas dan berbicara dengan lembut. Baiklah, ini 100 juta kristal jiwa kelas menengah. Ye Chen Feng menganggup dan mengeluarkan cincin semesta dengan 100 juta kristal jiwa kelas menengah dan menyerahkannya kepada wanita di Cong Sam untuk digunakan membeli buah dao kayu bumi. Tunggu, siapa yang mengizinkanmu menjual buah dao kayu tanah kepadanya? Tepat pada saat ini, suara arogan dan sombong terdengar di dalam pavilion harta karun yang riuh. Chen Mei Mei yang memiliki sosok montok seperti roti daging membawa serta dua ahli dari pulau abadi saat mereka muncul di pavilion harta karun dengan sikap mengancam. Nona Muda. Melihat Chen Mei Mei muncul, wanita berbaju Cong Sam itu tidak berani lalai. Dia segera berdiri dan membungkuh hormat. Pelacur, minggir. Chen Mei Mei memarahi tanpa ampun. Dia mengangkat kepalanya yang gemuk dan membawa dua ahli pulau abadi ke Ye Chen Feng dengan kepala terangkat tinggi. Setelah menyinggung perasaanku, kamu masih ingin membeli barang dari Immortal Island. Chen Mei Mei menyipitkan mata bulat kecilnya dan berkata dengan arogan dan sombong. Kata-kata besar apa? Mungkinkah pulau abadi Anda mengundang kami ke sini dan Anda memperlakukan kami dengan sikap seperti itu. Meskipun Ye Chen Feng tidak ingin menimbulkan masalah sebelum pelelangan dimulai, itu tidak berarti dia akan menelan amarahnya. Melihat Chen Mei Mei yang agresif, hati Ye Chen Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Nak, kamu tidak perlu memprovokasi orang lain. Jika kamu tidak memberiku jawaban yang memuaskan hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Chen Mei Mei, yang memiliki sesuatu untuk diandalkan, mengabaikan kerumunan di sekitarnya dan berkata dengan kasar. Tepat ketika Ye Chen Feng tidak bisa membantu tetapi ingin bergerak, dia tiba-tiba menyadari bahwa tiga ahli istana laut timur telah muncul di kerumunan dan menatapnya dengan mengejek. Segera, sebuah rencana muncul di benaknya. Kalian bertiga, bajingan jelek ini menggertaku. Bisakah kamu membantuku? Ye Chen Feng muncul di depan salah satu ahli istana laut timur dengan langkahnya. Sebelum dia bisa menolak, 50 ilusion Dao Insights keluar dari matanya dan menembus matanya, menyebabkan sejumlah besar ilusi muncul di depannya dan membingungkan kesadaran jiwanya. Catatan kekacauan, kemampuan khusus. Pergilah, beri dia pelajaran untukku. Dengan bantuan surga kelima dari ilusion Dao Insights, Ye Chen Feng untuk sementara mengendalikan ahli raja binatang penentang tingkat 4 dari istana laut timur ini. Dia memberinya perintah yang tidak memungkinkan dia untuk menolak. Setelah menerima perintah Ye Chen Feng, ahli istana laut timur yang pikirannya sedang dikendalikan bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Dia mengangkat tangan kanannya dan menamparkan wajah gemuk Zen Mei Mei. Tamparan. Suara tamparan yang tajam terdengar, dan cetakan telapak tangan yang berapi-api muncul di wajah gemuk Zen Mei Mei. Kemudian, dia menggunakan Black Tiger Steel's Heart dan meraih puncak menjuntai Zen Mei Mei. Kekuatan besar dari ujung jarinya menyebabkan mata Zen Mei Mei hampir keluar dari rongganya. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang tercengang. Pergilah, kalian berdua, beri dia pelajaran. Sama seperti semua orang tercengang, mata Ye Chen Feng yang dalam terus menembakkan ilusi kehendak jalan, dengan paksa membingungkan dua pembudidaya istana laut timur lainnya dan memerintahkan mereka untuk menyerang Zen Mei Mei bersama. Berhenti, kalian berdua berhenti. Kedua penjaga yang sadar kembali melihat puncak Zen Mei Mei dicengkeram dan meraung kesakitan. Mereka meraung marah dan langsung menyerang, bertarung dengan tiga ahli istana laut timur. Seketika, seluruh pavilion harta karun jatuh ke dalam kekacauan. Pada saat ini, Ye Chen Feng muncul di depan wanita Chong Sam Pucat dalam sekejap. Dia mengendalikan ilusion Dao Insights untuk menembus matanya dan dengan paksa mengendalikan pikirannya. Beri aku buah dao kayu tanah. Ye Chen Feng memesan tanpa ruang untuk keberatan. Wanita Chong Sam itu bukan anggota ras iblis dan kekuatannya tidak kuat, jadi dia sama sekali tidak bisa menahan korosi dari ilusion Dao Insights. Dia dengan patuh menuju ke ola belakang dan mendapatkan buah dao kayu bumi yang sangat berharga untuk Ye Chen Feng. Sementara itu, tiga ahli istana laut timur telah dirobohkan oleh penjaga Zen Mei Mei. Tapi di tengah kekacauan, mereka sudah meminta bantuan dari istana laut timur, dan beberapa ahli istana laut timur sedang dalam perjalanan. Ketika dia melihat situasi menjadi semakin kacau, Ye Chen Feng yang dengan lancar mendapatkan buah dao kayu bumi tidak bertahan lama. Dia bergerak bola bali dalam kerumunan yang riuh, dan dalam waktu singkat, dia meninggalkan pavilion harta karun dan menghilang di jalan-jalan yang ramai. 712. Pulau Abadi, Istana Laut Timur. Haruskah aku membuat situasinya lebih kacau? Setelah memanfaatkan kekacauan untuk meninggalkan pavilion harta karun surgawi, Ye Chen Feng tidak mencari tempat untuk beristirahat melainkan mengendalikan ilusori Dao Insights untuk mengubah penampilannya di sudut sepi sebelum menuju ke kelompok bangunan terbesar di kota Dreamwind yang tidak terlalu jauh dari pavilion harta karun surgawi, aulah lelang pulau abadi. Balai lelang pulau abadi kami belum terbuka untuk umum. Silakan kembali tiga hari kemudian. Penjaga Bisking Level 1 tanpa ekspresi menghentikan Ye Chen Feng dan berkata tanpa emosi. Dia mengenakan baju besi hitam dan memegang jubah tajam di tangannya. Aku di sini untuk menjual harta karun untuk pelelangan dalam tiga hari. Ye Chen Feng sengaja berkata dengan suara serak agar tidak ada yang bisa mendengar suara aslinya. Menjual harta, aulah lelang pulau abadi kami tidak menerima harta biasa. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan cambang putih dan sosok tinggi dan kokoh yang mengenakan setelan seni bela diri hitam berjalan keluar dari aulah lelang. Dia menaksir Ye Chen Feng beberapa kali dan berkata dengan suara rendah. Aku ingin tahu apakah kamu menerima keterampilan dao tingkat tinggi. Ye Chen Feng meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melihat pria tua itu dengan demonik ki yang tersembunyi di tubuhnya. Dia tidak sombong atau budak. Keterampilan dao tingkat tinggi. Mata lelaki tua itu berbinar dan jejak keterkejutan muncul di wajahnya yang tenang. Dia memandang Ye Chen Feng dengan curiga dan berkata, kamu ingin melelang keterampilan dao bermutu tinggi. Itu benar. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan tenang. Silakan ikuti saya. Setelah memastikan bahwa Ye Chen Feng benar-benar ingin menjual keterampilan dao bermutu tinggi, lelaki tua itu membawanya ke olah lelang yang dijaga ketat dan diselimuti batasan yang kuat. Masalah besar. Orang-orang dari klan iblis pasti telah menghabiskan banyak usaha dan pemikiran untuk membangun balai lelang ini. Berjalan ke olah lelang, Ye Chen Feng melihat pavilion dan pavilion yang sangat indah, taman yang tenang dan indah, dan jalan lurus yang sepenuhnya diaspal dengan batu giyok putih. Itu mulia dan cantik. Inti dari tempat lelang adalah balai lelang. Itu ditutupi dengan lengkungan saling silang dan ubin kuning, membuatnya tampak seperti istana emas. Bagian depan istana emas dilapisi dengan pilar batu, yang masing-masing diukir dengan naga yang melingkar, memberikan dampak visual yang kuat. Berjalan di sepanjang koridor giyok putih, Ye Chen Feng mengikuti lelaki tua itu ke olah dalam dengan balok berornamen mewah dan kasau yang dicat. Dia melihat seorang wanita tak tertandingi yang menghargai harta. Ketika dia melihat wajah wanita itu, mata Ye Chen Feng tidak bisa membantu tetapi menyala. Congsam hitam ketat menonjolkan sosok cantiknya. Wajahnya yang halus dicat dengan warna ping muda, dan bibirnya berwarna ping. Matanya yang menggoda penuh dengan godaan. Kakinya disembunyikan di dalam Congsam, tetapi terlihat dari waktu ke waktu. Mereka ramping dan seksi, memancarkan pesona tak terbatas. Dia adalah seorang guru laki-laki dari seorang siswa perempuan. Nona, tuan muda ini ingin menjual keterampilan dao bermutu tinggi untuk pelelangan lusa. Pria tua itu membungkuk sedikit pada wanita yang mengenakan Congsam hitam dan berkata dengan nada hormat. Keterampilan dao tingkat tinggi, wanita dengan mata Congsam hitam itu berbinar. Dia meletakkan hal-hal yang dihargai dan menatap Ye Chen Feng dengan tatapan lembut. Dia berkata dengan suara yang menyenangkan, Tuan muda, bisakah Anda membiarkan saya menghargai keterampilan dao bermutu tinggi yang akan Anda lelang? Tentu saja. Ye Chen Feng memandang wanita dengan Congsam hitam yang bahkan lebih menawan daripada wanita menggoda yang dia bunuh tadi malam. Dia mengeluarkan slip giok dari tiga seni air tertinggi yang telah dia ukir dengan susah payah dengan bantuan otak pemakan dewa dan menyerahkannya padanya. Setelah menerima slip batu giok dari Ye Chen Feng, wanita dengan Congsam hitam itu segera melepaskan jiwanya untuk menembusnya dan dengan cepat menjelajahinya. Segera setelah itu, rasa kaget dan takjub muncul di wajahnya yang menakjubkan. Apakah kamu yakin ingin melelang keterampilan dao bermutu tinggi ini? Wanita dengan Congsam hitam mengangkat kepalanya sedikit dan menatap lurus ke arah Ye Chen Feng seolah dia ingin melihat menembusnya. Dia berkata dengan lembut, Jika saya tidak salah, keterampilan dao tingkat tinggi dalam slip giok ini harus menjadi harta istana laut timur, dua gerakan pertama dari tiga seni air tertinggi. Nona, Anda memiliki penglihatan yang bagus. Ini adalah dua jurus pertama dari tiga seni air tertinggi. Saya ingin tahu apakah Anda berani melelangnya. Melihat wanita dengan ekspresi Congsam hitam yang terus berubah, Ye Chen Feng menganggup dan bertanya dengan suara serak. Tuan muda, Anda tidak takut. Secara alami, kami tidak takut. Wanita dengan Congsam hitam tersenyum manis dan berkata, seperti biasa, setelah pelelangan, pulau abadi kami akan mengambil 10% dari keuntungan. Oke tidak masalah. Ye Chen Feng bahkan tidak memikirkannya dan setuju dengan sangat bahagia. Karena Tuan muda tidak keberatan, mari kita tanda tangan nih kontrak lelang. Setelah menanda tangan nih kontrak lelang, kami akan membayar sejumlah deposit kepada Tuan muda di muka. Wanita dengan Congsam hitam mengeluarkan dua kristal seperti kristal hitam dan berkata, Oke. Ye Chen Feng menganggup dan melepaskan jiwanya untuk menembus dua kristal hitam. Dia menanda tangani kontrak lelang dengan wanita di Congsam hitam dan meninggalkan slip diokultivasi dari tiga seni air tertinggi padanya. Meskipun tiga seni air tertinggi tidak lengkap dan langkah terakhir hilang, bagaimanapun juga itu adalah seni bela diri terbaik dari Istana Laut Timur. Kami memperkirakan bahwa harga lelangnya tidak akan lebih rendah dari 10 miliar kristal jiwa kelas menengah. Bagaimana kalau kami membayar Anda 5 miliar kristal jiwa kelas menengah terlebih dahulu? Wanita berbaju Congsam hitam itu berpikir sejenak dan berkata, Oke, kesepakatan. Ye Chen Feng menganggup dan tidak keberatan. Tuan muda, kamu benar-benar terus terang. Wanita dalam Congsam hitam menunjukkan senyum menawan dan dengan elegan mengeluarkan cincin kiankun emas gelap dan berkata, Ada 5 miliar kristal jiwa kelas menengah di cincin ini. Anda dapat memeriksanya. Aku percaya reputasi pulau abadi. Ye Chen Feng tidak memeriksa cincin kiankun yang diserahkan oleh wanita berbaju Congsam hitam itu. Setelah mengambil kristal kontrak, dia pergi tanpa ragu-ragu. Nona muda, haruskah kita mengirim seseorang untuk menyelidikinya? Dia seharusnya tidak memiliki niat baik dengan melelang tiga seni air tertinggi di istana laut timur secara terbuka. Rekor dunia caotik, 1. Kemampuan khusus. Mata lelaki tua itu menunjukkan tatapan tegas saat dia bertanya dengan lembut. Tidak dibutuhkan. Wanita dengan Congsam hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika saya tidak salah, orang ini telah mengubah penampilannya. Apalagi orang ini tidak sederhana. Bahkan jika kita mengirim seseorang untuk mengikutinya, mereka mungkin tidak dapat melakukannya. Ikuti dia. Untuk istana laut timur, kamu tidak perlu khawatir. Bahkan jika mereka ingin menyalahkan kita, mereka harus mencari penjualnya dan bukan kita, kata wanita Congsam hitam itu dengan bijak. Selain itu, dia memiliki motif egois, yaitu menggunakan otoritasnya untuk memahami tiga seni air tertinggi dari istana laut timur terlebih dahulu. Tepat pada saat ini, seorang pria dengan sosok tinggi dan rambut hijau tua masuk, dan setelah dia membungkuk dengan hormat, dia berkata, Nona muda, saya baru saja menerima kabar bahwa telah terjadi konflik antara Nona muda Zen Mei dan anggota Dewan Timur. Istana laut di pavilion surga Harta Karun. Babi gendut itu lagi-lagi membuat masalah bagiku. Wanita dengan mata menggoda Congsam hitam itu mengungkapkan pandangan tegas saat dia berkata dengan marah, beri perintah saya kepada Tuan Pulau Sejati. Katakan padanya untuk mendisiplinkan putrinya dengan benar. Jika dia menyebabkan masalah pada saat ini, jangan salahkan saya untuk bersikap tidak sopan. Iya, Nona muda, wanita berambut hijau itu menurut. Tidak sulit untuk melihat bahwa wanita dalam Congsam hitam adalah pengontrol sejati pulau abadi dari perintahnya yang tak tertahankan. Setelah meninggalkan tempat pelelangan, Ye Chen Feng dengan santai menemukan sebuah penginapan untuk ditinggali. Dia mengeluarkan buah dao kayu bumi yang diambil dengan paksa dan menelannya utuh. Dengan bantuan kemampuan deduksi otak pemakan dewa, dia memahami niat dao yang terkandung dalam buah dao dan menunggu pelelangan dimulai lusa. Setelah hampir tiga hari menyempurnakan dan memahami, Ye Chen Feng benar-benar menyerap buah dao kayu bumi. Dengan bantuan otak pemakan dewa, dia memahami satu pola dao kayu dan satu pola dao bumi yang terkandung di dalam buah dao kayu bumi. Fiu, ini fajar. Kuharap lelang ini tidak mengecewakanku. Ye Chen Feng memuntahkan seteguk udara keruh dan terbangun dari kultivasinya. Dia melihat cahaya redup di luar jendela dan bergumam dengan antisipasi. 713. Pagi-pagi sekali, sinar matahari yang lembut menyinari kota Mengzui. Cahaya kemasan itu sangat indah. Ye Chen Feng menyambut sinar matahari yang lembut dan tiba di aula lelang yang didekorasi dengan mewah. Ketika dia berjalan ke aula lelang yang mempesona dan menemukan sudut yang jauh untuk duduk, dia segera mendengar suara Liu Mang. Melihat Ye Chen Feng dari jauh, Liu Mang langsung memeluk wanita centil dengan riasan tebal yang baru saja dia kencani tadi malam. Dia tinggi dan ramping, dan memancarkan aroma yang kuat. Dia dengan cepat berjalan dan duduk di sampingnya. Tuan Muda Feng, kemana saja Anda beberapa hari ini? Liu Mang bertanya dengan senyum menawan. Berkultivasi. Kata Ye Chen Feng dengan tenang. Tuan Muda Feng, apakah Anda masih marah kepada saya? Sebenarnya, saya benar-benar tidak menyangka hal itu akan terjadi. Liu Mang berkata dengan nada meminta maaf. Itu semua di masa lalu. Ye Chen Feng tidak tahu latar belakang Liu Mang, jadi dia tidak ingin berbicara dengannya lagi. Setelah bertukar basa-basi, dia memejamkan mata dan menunggu dalam keheningan untuk memulai pelelangan. Sikapnya yang dingin dan sombong membuat wanita genit di samping Liu Mang sangat tidak puas. Seiring waktu berlalu, balai lelang yang kosong dipenuhi orang. Meskipun istana laut timur dan pulau abadi memiliki konflik, mereka masih duduk di depan bersama orang-orang dari Gunung Sembilan Neter karena status superior mereka. Dong! Suara bel yang merdu terdengar, dan olah lelang yang bising segera menjadi sunyi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke platform batu giyok yang perlahan naik. Ketika semua orang melihat sosok cantik berdiri di platform batu giyok, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu dia. Aku tidak menyangka dia secara pribadi menjadi tuan rumah pelelangan ini. Ye Chen Feng memandangi wanita dengan gaun sutra hitam yang elegan. Kulitnya sehalus susu, dan dia memiliki riasan ringan di wajahnya. Dia sangat cantik, dan setiap cemberut dan senyumnya menawan. Ye Chen Feng segera mengenalinya. Dia adalah wanita dengan kipau hitam yang dia lihat hari itu. Cantik, cantik. Aku belum pernah melihat wanita secantik ini. Mata Liu Mang hampir keluar dari rongganya saat dia menatap wanita bergaun hitam di platform batu giyok. Ada banyak orang seperti Liu Mang yang terpesona oleh kecantikan wanita bergaun hitam yang tak tertandingi. Dapat dikatakan bahwa penampilannya saja telah menambah banyak kegembiraan pada pelelangan ini. Semuanya, Selamat datang di Pulau Abadi saya untuk berpartisipasi dalam lelang di luar negeri ini. Nama saya Sui Han Yan, dan saya adalah juru lelang lelang ini. Saya harap semua orang bisa mendapatkan harta yang Anda inginkan dalam lelang ini. Sui Han Yan mengungkapkan senyum menawan, melihat sekeliling pada sepasang mata yang terbakar, dan mengumumkan dengan cara yang alami dan tidak terkendali. Baiklah, saya tidak akan menyanyiakan waktu berharga semua orang. Saya sekarang mengumumkan bahwa lelang Pulau Abadi secara resmi dimulai. Legenda Gurun Saat suara Sui Han Yan jatuh, seberkas cahaya putih menyala di jari-jarinya yang ramping. Buah berwarna merah darah yang terlihat seperti kepala anak kecil dan seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Buah ini disebut buah darah roh surgawi. Ini adalah buah dausemu yang mengandung kekuatan garis keturunan. Ini dapat digunakan untuk memurnikan obat atau dikonsumsi secara langsung. Jika Anda beruntung, memurnikan buah darah roh surgawi ini dapat memperkuat kekuatan garis keturunan Anda. Yah, harga awal buah darah roh surgawi ini adalah satu juta kristal jiwa kelas menengah. Jika kamu tertarik, kamu bisa menawar. Sui Han Yan mengambil buah darah roh surgawi dan memperkenalkannya secara mendetail. Suaranya yang renyah membuat imajinasi orang menjadi liar. Buah sudo dao. Mata Ye Chen Feng berbinar. Dia tertarik dengan buah darah roh surgawi ini dan siap menawar. Tidak hanya Ye Chen Feng yang tertarik dengan buah darah roh surgawi ini, tetapi banyak orang juga tertarik dengan buah sudo dao ini dan menaikkan harganya satu demi satu. Segera, harga buah darah roh surgawi melonjak dan akhirnya naik menjadi 550 juta kristal jiwa kelas menengah. 680 juta. Saat ini, seorang ahli dari tawaran gunung 9 neter. Dia langsung menaikkan harga 30 juta kristal jiwa kelas menengah, yang menarik perhatian banyak orang. 1 miliar. Ye Chen Feng telah menjara perbendaharaan sekte setan barat dan membunuh Sou Liyun, keluarga Yue, dan para ahli lainnya. Ditambah dengan 5 miliar kristal jiwa kelas menengah yang dibayar sui hanyan di muka, Ye Chen Feng bisa dikatakan kaya dan sombong. Dia langsung menaikkan harganya menjadi 1 miliar. Harga ini langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan Liu Mang terkejut. Pria dari gunung 9 neter juga terkejut dengan harga Ye Chen Feng. Setelah berulang kali mencoba, dia menyerah pada penawaran. Pada akhirnya, item pertama lelang, buah darah roh surgawi, dimenangkan oleh Ye Chen Feng. Setelah membayar 1 miliar kristal jiwa kelas menengah di tempat, Ye Chen Feng memasukkan buah darah roh surgawi ke cincin alam semesta miliknya. Dia berencana memberikannya kepada Ling Yu di masa depan untuk meningkatkan kekuatan garis keturunannya. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan Muda. Harta karun kedua yang telah disiapkan Pulau Abadi Saya untuk semua orang adalah artefak surga kelas atas. Saat dia berbicara, Sui hanya mengeluarkan tombak hitam pekat sepanjang 3 meter dari cincin semesta miliknya. Ujung tombak bersinar dengan kilau dingin. Tombak ini disebut tombak kandung Empedu. Seorang ahli dari Pulau Abadi Saya menemukannya di reruntuhan kuno. Ujung tombak tertanam dengan inti iblis binatang surgawi kelas 7, yang meningkatkan kekuatan serangannya. Dapat dikatakan bahwa tombak kandung Empedu ini jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara artefak surga kelas atas. Harga awal adalah 1 juta kristal jiwa kelas menengah. Setiap orang dapat mulai menawar sekarang. Sui hanya mengangkat tombak kandung Empedu tinggi-tinggi dan memperkenalkannya dengan elegan. Artefak surga kelas atas yang disematkan dengan inti iblis binatang surgawi kelas 7. Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan mengungkapkan sedikit keheranan. Dapat dikatakan bahwa pelelangan Pulau Abadi telah jauh melebihi harapannya, terutama tombak kantung Empedu ini. Jika ditempatkan di tanah suci kelas 7 biasa, itu bisa dianggap sebagai harta karun klan. Namun, dia memiliki kaisar pedang langit, pedang grit ominous, dan kuali burung vermilion. Dia tidak terlalu tertarik dengan tombak kandung Empedu ini dan tidak berpartisipasi dalam penawaran. Dia menyaksikan dalam keheningan saat orang lain berjuang untuk tombak kandung Empedu ini. Guru Laki-Laki dari Siswa Perempuan Setelah waktu setengah batang dupa untuk dibakar berlalu, seorang pria parubaya berjubah hitam dengan wajah persegi dan mata yang seperti bintang dingin mengajukan tawaran 4.450 juta kristal jiwa kelas menengah. Dan dia mendapatkan Bileh Spir pada akhirnya. Dua item pertama terjual hampir 6 miliar kristal jiwa kelas menengah. Aku bertanya-tanya berapa banyak kekayaan yang akan diperoleh lelang pulau abadi kali ini. Ye Chen Feng memandangi pria berjubah hitam yang menawar tombak kandung Empedu dari jauh. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan mendesah. Setelah tombak kandung Empedu, Sui Hanyan mengeluarkan mantra kultivasi yang mendekati teknik Dao kelas menengah. Sekali lagi, itu menyebabkan para ahli dari berbagai kekuatan besar bersaing untuk itu. Pada akhirnya, nyanyian kultivasi yang mendekati teknik Dao kelas menengah ini dibeli oleh para ahli dari Istana Laut Timur seharga 4 miliar kristal jiwa kelas menengah. Tiga item lelang melebihi 10 miliar, yang sangat melebihi ekspektasi Ye Chen Feng. Dia tidak berani membayangkan harga setinggi apa yang akan dijual oleh barang lelang terakhir. Dia juga menantikan harga nyanyian budidaya dari tiga segel air unik. Ketiga barang berharga itu meningkatkan suasana olah lelang, tetapi nilai barang-barang berikutnya jauh lebih rendah daripada nilai tiga barang pertama. Namun, karena harga tiga barang pertama terlalu tinggi, harga barang-barang tersebut melebihi harga barang-barang sebelumnya. Segera, pagi berlalu, Ye Chen Feng tidak menawar lagi kecuali untuk pertama kalinya. Saat itu, Liu Mang menawar dua harta luar biasa secara berurutan. Dia sangat senang sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Dia juga membiarkan Ye Chen Feng melihat sumber keuangannya yang kuat. Saat suasana berangsur-angsur menjadi suram, Sui hanya tersenyum manis dan mengeluarkan kristal segitiga emas yang tampak berat dari cincin kiankun miliknya. Dia berkata, Pulau Abadiku telah menyiapkan 49 harta untukmu. Itu adalah harta karun surgawi yang sebanding dengan harta karun sudodao. Begitu kata-katanya jatuh, mata semua orang tiba-tiba menyala. Suasana seluruh balai lelang diaduk lagi. 714 Saluran seperti apa yang digunakan Pulau Abadi untuk mendapatkan begitu banyak harta berharga untuk dilelang? Petik 2 Ye Chen Feng tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat harta karun surgawi di tangan Sui Hanyan. Di antara harta yang dilelang oleh Immortal Island, ada banyak harta yang sebanding dengan harta yang paling berharga dari klan mereka. Itu tidak terbayangkan di dunia luar. Kurasa aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang nilai harta karun surgawi ini. Harga awalnya adalah 10 juta kristal jiwa kelas menengah. Setiap orang dapat mulai menawar, Sui Hanyan mengumumkan dengan suara lembut ketika dia melihat bahwa semua orang senang dengan harta karun surgawi. 30 juta kristal jiwa kelas menengah 80 juta kristal jiwa kelas menengah 100 juta, 300 juta, 800 juta, 1 miliar Di bawah penawaran gila-gilaan, harga harta karun surgawi terus meningkat dan akhirnya mencapai 5,1 miliar kristal jiwa kelas menengah. Itu dimenangkan oleh keluarga tertutup dari Benua Selatan. Gila? Ini terlalu gila. Ye Chen Feng tidak bisa membantu tetapi merasa terinspirasi ketika dia melihat berbagai pakar kekuatan besar dengan panik menawar batu itu. Namun, harta surgawi seperti batu itu tidak berguna baginya, jadi dia tidak menyanyiakan uangnya untuk itu. Pulau Abadiku telah menyiapkan harta kelima puluh untuk semua orang. Itu adalah darah jantung Raja Wali Emas yang disegel dalam kristal jiwa kelas atas. Sui Hanyan mengeluarkan kristal jiwa kelas atas yang berkilau dan tembus cahaya dengan setetes darah emas gelap yang tersegel di dalamnya. Golden Rock adalah Divine Beast tercepat di Benua Dohun. Golden Rock dewasa dapat mencapai tingkat ke-9 binatang surgawi, sebanding dengan kaisar binatang tempur tingkat 6. Setetes darah ini dimurnikan dari jantung Golden Rock dewasa nilainya tak terukur. Jika orang yang beruntung dapat memperbaikinya, kemungkinan besar garis keturunan Raja Wali Emas akan lahir di tubuh mereka, sangat meningkatkan sarana penyelamat hidup mereka. Harga awalnya adalah 100 juta kristal jiwa kelas menengah. Semua orang boleh mulai menawar. Darah jantung Golden Rock. Melihat kristal jiwa kelas atas di tangan Sui Hanyan, Ye Chen Feng terkejut. Jika dia bisa mendapatkan setetes darah jantung Raja Wali Emas ini, dia mungkin memiliki kesempatan untuk meningkatkan level garis keturunan Raja Wali Emasnya, sangat meningkatkan kecepatan terbangnya. 300 juta, 500 juta, 800 juta, 1,5 miliar. Harga darah Raja Wali Emas melambung tinggi di bawah tawaran hirup pikuk berbagai kekuatan besar. Istana Laut Timur, khususnya, telah mengembangkan minat yang kuat pada setetes darah Raja Wali Emas ini dan terus menaikkan harganya. Ketika harga esensi darah Raja Wali Emas naik menjadi 6 miliar, hanya Istana Laut Timur yang tersisa untuk bersaing dengan seorang ahli dari pasukan luar negeri. Yang lain kecewa dengan momentum yang ditentukan dan tidak punya pilihan selain menyerah penawaran. 10 Miliar Kristal Jiwa Kelas Menengah Saat semua orang melihat mereka berdua, menebak siapa yang akan tertawa terakhir, Ye Chen Feng tiba-tiba mengajukan penawaran. Saat dia membuka mulutnya, aulah lelang yang bising segera menjadi sunyi. 10 Miliar Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu berani untuk langsung menaikkan harga 4 miliar Kristal Jiwa Kelas Menengah? Karakter gila. Lelang Pulau Abadi ini memang penuh dengan harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Aku ingin tahu apakah orang-orang dari Istana Laut Timur akan terus menaikkan harganya. Mendengar tawaran Ye Chen Feng, semua orang di aulah lelang tertegun. Mereka semua memandang Ye Chen Feng, yang memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Harga 10 Miliar juga telah menciptakan rekor baru untuk hari itu. 10 Miliar Kristal Jiwa Kelas Menengah Apakah ada orang lain yang ingin menaikkan harganya? Sui Hanyan bertanya dengan lembut sambil menatap Ye Chen Feng dengan apik. Dia mengungkapkan senyum yang menggetarkan jiwa dan bertanya dengan lembut. Sialan, dari mana anak itu berasal. Dia benar-benar berani bersaing dengan Istana Laut Timur. Seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju dan mata cekung menatap marah ke arah Ye Chen Feng dan berkata dengan gigi terkatuk. Dia memberikan perasaan ganas. Dia mengenakan jubah biru panjang dan memiliki rambut seputih salju. Itu dia. Kami mengalami konflik dengan Pulau Abadi karena dia. Melihat ekspresi tenang di wajah Ye Chen Feng, tiga ahli dari Istana Laut Timur segera mengenalinya dan berkata sambil mengertakkan gigi. Dia berani melawan Istana Laut Timur. Saat pelelangan ini selesai, aku tidak akan mengampuni dia. Pria tua ganas itu berkata dengan kejam dan akhirnya menyerah. Pakar dari pasukan luar negeri juga terkejut dengan tawaran luar biasa Ye Chen Feng dan tidak punya pilihan selain menyerah. Karena tidak ada kenaikan harga, setetes darah jantung Raja Wali Emas ini adalah milik Tuan Muda ini. Sui hanya tersenyum dan menyerahkan setetes darah jantung Golden Rock kepada seorang pelayan yang anggun. Kemudian dia datang ke sisi Ye Chen Feng dan menyelesaikan transaksi. Tuan Muda Feng, kamu sangat kaya. Mata Liu Mang melebar, seolah dia tidak mengenali Ye Chen Feng. Wanita centil yang bersarang di lengannya terus melirik Ye Chen Feng dengan genit, mencoba merayunya dan menarik perhatiannya. Ye Chen Feng tersenyum pada Liu Mang yang terkejut dan tidak banyak bicara. Setelah memasukkan darah jantung Raja Wali Emas ke dalam cermin langit dan bumi, dia menunggu dalam keheningan untuk harta berikutnya. Setelah darah jantung Golden Rock, Sui hanya mengeluarkan banyak harta berharga untuk dilelang. Namun, harta ini tidak terlalu menarik bagi Ye Chen Feng, jadi dia tidak terus menawar. Segera, hari sudah mendekati malam, dan pelelangan akan segera berakhir. Harta karun ke-96 yang telah disiapkan pulau abadi untukmu adalah ramuan jalan hebat dengan kualitas luar biasa. Sui Hanyan mengeluarkan botol porselen giok putih dari cincin langit dan bumi miliknya dan menuangkan ramuan putih susu yang ditutupi dengan pola dao yang menyebabkan udara bergetar. Begitu ramuan ini muncul, itu segera membangkitkan emosi semua orang dan menyebabkan keributan. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke botol porselen giok putih di tangan Sui Hanyan. Nilai dari Gridway Elixir pasti melebihi nilai dari kuasa Taoistraser. Setelah mengambilnya, seorang ahli kaisar binatang tempur yang beruntung akan memiliki kesempatan untuk menerima makna dao yang terkandung dalam elixir jalan besar untuk membersihkan tubuhnya, menghaluskan makna daonya, dan menerobos ke alam berikutnya. Di hadapan Gridway Elixir ini, yang hanya bisa ditemui secara kebetulan, para ahli dari semua kekuatan besar memiliki minat yang kuat dan ingin mendapatkannya. Gridway Elixir, Pulau Abadi ini sebenarnya bersedia mengambil harta karun seperti itu untuk dilelang. Catatan Kemampuan Supernatural 1 Ye Chen Feng menunjukkan sedikit kejutan. Lagi pula, Gridway Elixir kemungkinan besar akan menciptakan ahli tingkat kaisar. Pasukan biasa tidak akan pernah mau mengeluarkannya. Harga awal dari Gridway Elixir ini adalah 1 miliar sol kristal kelas menengah. Jika Anda tertarik, Anda dapat menawar sekarang. Sui Hanyan melihat tatapan membara di mata semua orang dan tidak menunda lagi. Dia berkata dengan lembut. 5 miliar Begitu suara Sui Hanyan turun, lelaki tua berambut putih dari Istana Laut Timur dengan jubah biru laut itu segera menawar. Jelas, mereka bertekad untuk mendapatkan Gridway Elixir ini. 6 miliar Begitu lelaki tua dari Istana Laut Timur menawar, tetua dari Gunung Sembilan Neter juga menawar. Mendengar bahwa orang-orang dari Gunung Sembilan Neter ingin bersaing dengannya, lelaki tua dari Istana Laut Timur sedikit mengernyit dan segera mengalihkan pandangannya. Penatua Haliu, Gunung Sembilan Neter juga sangat tertarik dengan ramuan jalan hebat ini. Maaf, Penatua dari Gunung Sembilan Neter, yang mengenakan jubah merah darah dan memiliki aura yang kuat, berkata sambil tersenyum. 8 miliar Saat dua kekuatan besar berkomunikasi melalui telepati, Ye Chen Feng menawar lagi, menaikkan harga 2 miliar, membuat suasana semakin tegang dan intens. 9 miliar, 10 miliar, 15 miliar Banyak orang tertarik dengan elixir cara hebat ini. Lagi pula, Soul Crystal bisa diperoleh lagi, tetapi jika Gridway Elixir hilang, itu akan benar-benar hilang. 19 miliar Saat tawaran diteriakan satu demi satu di Aula Lelang, tetua ke-6 dari Istana Laut Timur mengertakkan gigi dan meneriakan harga setinggi langit. 19 miliar Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan tampak ragu-ragu. Meskipun Gridway Elixir ini sangat berharga, nilainya jauh lebih rendah daripada Dao Spirit milik Dragons Heart dan Demon Sage Cold Knight. Selain itu, dia masih memiliki 17 miliar kristal jiwa tingkat menengah yang tersisa, dan jumlah kristal jiwa tingkat tinggi hanya setara dengan 20 miliar kristal jiwa tingkat menengah. Jika dia bertarung secara membabi buta, bahkan jika dia mendapatkan Gridway Elixir, dia pasti akan kehilangan kesempatan untuk bersaing memperebutkan harta lainnya. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Ye Chen Feng menyerah. Melihat Istana Laut Timur bertekad untuk mendapatkannya, kekuatan lain seperti Gunung Sembilan Neter juga menyerah. Pada akhirnya, Issi Palace memenangkan Gridway Elixir yang sangat berharga ini dengan harga setinggi 19 miliar. 715. Selamat kepada Tetua Kenam Hai karena telah memenangkan Pil Dao hebat ini. Sui Hanyan sangat puas dengan harga yang ditawarkan oleh Issi Palace. Dia mengungkapkan senyum mempesona saat dia melihat Penatua Kenam dari Istana Laut Timur. Namun, Istana Laut Timur telah menghabiskan 19 miliar untuk memenangkan Pil Griddao. Mereka pada dasarnya kehilangan kesempatan untuk bersaing memperebutkan harta karun terakhir. Baiklah, Nona, jangan buang waktu lagi. Kami ingin tahu apa harta terakhir itu. Beberapa orang yang kehilangan kesempatan untuk bertanding berteriak keras. Beberapa dari mereka tidak sabar untuk mengetahui empat harta terakhir dari pelelangan. Hahaha, empat harta terakhir dari Pulau Abadiku pasti akan memuaskan semua orang. Sui Hanyan mengungkapkan senyum menawan saat dia mengeluarkan kapak berat, berat, dan hitam pekat dari cincin spasialnya. Tampaknya beratnya lebih dari 10 ribu jin. Kapak ini dimurnikan dari besi dingin berusia 10 ribu tahun yang menyatu dengan batu bintang kelas atas. Ada 3 ribu rune serangan yang disegel di dalamnya. Kualitasnya telah melampaui alat surga kelas atas, mencapai tingkat sudo alat dao. Ditambah dengan beratnya lebih dari 10 ribu jin, itu benar-benar senjata pembunuh yang berat. Jika Anda memiliki teknik kultivasi dan ingin berjalan di jalur kekuatan, Anda tidak boleh melewatkan kapak dao ini. Sui Hanyan memegang kapak berat di satu tangan saat dia memperkenalkannya dengan jelas, seolah-olah kapak dao tidak berbobot di tangannya. Tampilan kekuatannya juga mengejutkan banyak orang. Mereka dikejutkan oleh kekuatannya yang menakjubkan. Baiklah, harga awal kapak dao ini adalah 100 juta kristal jiwa kelas menengah. Semua orang bisa mulai menawar. Sui Hanyan mengumumkan dengan keras ketika dia merasakan bahwa minat semua orang telah dibangkitkan. Alat sudo dao Ye Chen Feng mengolah teknik kultivasi dan berjalan di jalur kekuatan. Dia sedikit tertarik dengan alat sudo dao yang berat ini. Namun, dia tahu bahwa jika dia membelinya dengan segenap kekuatannya, dia harus menyerahkan sisa hartanya. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia menyerah. 5 miliar, 8 miliar, 10 miliar. Seluruh awal lelang dipenuhi dengan suara teriakan. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, harganya telah naik menjadi 15 miliar. Pada titik pelelangan ini, suara yang menyerukan penawaran jauh lebih tenang. Banyak orang tersentak saat melihat harga 15 miliar. Pada akhirnya, seorang pria parubaya kekar dari Heng, yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan otot eksplosif dan memiliki bekas luka yang jelas di wajahnya, memenangkan kapak berat artefak sudo dao seharga 15,8 miliar. Semuanya, coba tebak, apa slip diok di tanganku ini? Setelah transaksi, Sui Hanyan mengeluarkan slip diok dari cincin kiankun miliknya. Dia mengedipkan matanya yang indah dan bertanya dengan cara main-main. Akhirnya, giliranku untuk menggunakan tiga mutlak air. Ye Chen Feng memandang jade slip di tangan Sui Hanyan dan tersenyum. Dia mengarahkan pandangannya pada para ahli yang tidak tahu apa-apa dari Istana Laut Timur. Dia ingin melihat ekspresi mereka setelah mereka mengetahui kebenaran. Mungkinkah itu teknik dao kelas menengah? Beberapa orang menebak. Tidak, jade slip ini adalah satu set keterampilan tau kelas atas. Sui Hanyan menggelengkan kepalanya dan berkata. Teknik dao tingkat tinggi, itu tidak mungkin. Begitu suara Sui Hanyan jatuh, seluruh aula lelang menjadi gempar. Banyak orang yang meragukan hal ini. Lagipula, keterampilan tau kelas atas adalah harta paling berharga dari tanah suci kelas 8. Jika ditempatkan dalam pelelangan ini, kemungkinan besar itu akan menjadi harta karun terakhir. Slip diok ini memang merupakan satu set nyanyi yang kultifasi keterampilan tau tingkat atas. Namun, langkah terakhir hilang, sehingga memengaruhi nilainya, jelas Sui Hanyan. Nona Sui, selain dari tiga bangsa dewa, hanya ada sedikit warisan keterampilan tau kelas atas di tempat lain. Apakah jade slip di tanganmu ini berasal dari tiga bangsa dewa? Tanya seorang lelaki tua berambut putih dengan aura yang kuat. Matanya bersinar terang, dan dia mengenakan mahkota di kepalanya. Tidak. Menurut penjualnya, jade slip ini bukan dari tiga bangsa dewa, tapi dari benua timur. Sui Hanyan menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata. Benua Timur Penatua ketiga istana laut timur sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit keraguan, tidak banyak warisan keterampilan tau kelas atas di benua timur. Nona, apakah Anda yakin bahwa slip diok ini adalah keterampilan tau tingkat tinggi yang diturunkan di benua timur? Ya, saya dapat menjamin dengan reputasi pulau abadi bahwa jade slip ini tidak diragukan lagi adalah keterampilan tau tingkat tinggi yang diturunkan di benua timur. Namun, kami tidak tahu asal spesifiknya, Sui Hanyan mengangguk dan berkata. Kalau begitu, Nona, tolong sebutkan harga awal dan mulai penawaran. Penatua ketiga istana laut timur mengangguk dan berkata dengan minat yang kuat pada kahlian tau misterius di slip diok ini. Harga awal keterampilan tau kelas atas ini adalah satu miliar kristal jiwa kelas menengah. Setiap orang dapat mulai menawar, Sui Hanyan mengungkapkan senyum yang menggugah pikiran dan mengumumkan. Sepuluh miliar. Begitu suara Sui Hanyan jatuh, Ye Chen Feng berteriak tanpa ragu. Dia sengaja menaikkan harga seni air tiga mutlak untuk menciptakan suasana mencekam. Mendengar tawaran Ye Chen Feng, banyak orang menatapnya dengan heran. Mereka terkejut dengan kekayaannya dan menebak identitas dan latar belakangnya. 12 miliar. Seorang pembudidaya nakal dari benua selatan mengertakkan gigi dan berteriak. Sebagai seorang kultifator nakal, dia paling tidak memiliki warisan. Jika dia bisa mendapatkan keterampilan tau kelas atas ini, kekuatannya akan sangat meningkat dan dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh musuhnya. 15 miliar. Orang-orang istana laut timur berdiskusi sebentar dan berteriak. Namun, mereka baru saja memenangkan grid daupil dan jelas tidak sekompetitif gunung sembilan neter dan beberapa kekuatan super kaya. Segera, nyanyian kultifasi dari tiga seni air absolut dinaikkan ke harga setinggi langit 2,6 juta. Meskipun kahlian tau tingkat atas ini hanya memiliki dua jurus pertama, kekuatan kedua jurus ini sebanding dengan kahlian tau tingkat atas biasa. Anda tidak akan menyesal memenangkan tawaran ini. Saat harga terus naik, semakin sedikit orang yang berteriak. Melihat gunung sembilan neter dan fraksi yang bersaing satu sama lain, penampilan menawan sui hanya terus membangkitkan emosi mereka. 30 miliar kristal jiwa kelas menengah. Orang-orang dari Gunung Sembilan Neter berdiskusi sebentar dan akhirnya menawar harga tertinggi yang bisa mereka tanggung. 30 miliar, itu harga yang bagus. Ye Chen Feng tersenyum tipis. Jika dia memenangkan penawaran dengan harga itu, dia masih bisa mendapatkan lebih dari 20 miliar kristal jiwa kelas menengah. Dia pasti akan memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan harta karun terakhir. 30 miliar, apakah ada yang mau menawar? Sui Hanyan sangat puas dengan harganya dan bertanya dengan suara menawan. Setelah menunggu lebih dari 10 nafas, Sui Hanyan melihat bahwa tidak ada yang mau menawar dan akhirnya mengumumkan bahwa Slip Giok dimenangkan oleh Gunung Sembilan Neter. Setelah membayar harga setinggi langit 30 miliar kristal jiwa kelas menengah, orang-orang di Gunung Sembilan Neter berhasil memenangkan Slip Giok. Ketika mereka dengan tidak sabar menembus Slip Batu Giok untuk memeriksa keterampilan tau kelas atas, mereka tertegun dan menatap orang-orang di Istana Laut Timur dengan tatapan aneh. Ada apa, Tetua Yuwu? Melihat tatapan aneh dari orang-orang di Gunung Sembilan Neter, Penatua ke-6 dari Istana Laut Timur sedikit mengernyit dan bertanya dengan heran. Ini, jika aku tidak salah, keterampilan tau kelas atas yang terukir di Slip Giok ini tampaknya menjadi seni bela diri nomor satu di istanamu, seni air tiga mutlak. Penatua Yuwu berkata, Apa? Kata-katanya menyebabkan keributan besar. Setelah mendengar apa yang Tetua Yuwu katakan, orang-orang di Istana Laut Timur tercengang seperti di sambar petir. Seluruh aola lelang gempar. 716 Penatua Yuwu, apakah Anda yakin Slip Giok ini berisi nyanyian kultivasi dari tiga absolut Istana Laut Timur? Penatua ke-6 dari Istana Laut Timur bertanya dengan marah, matanya terbakar dengan api yang tak terkendali dan urat biru muncul di dahinya. Iya, kemungkinan besar. Tetua Yuwu menganggup dan melepaskan batasan pada Slip Giok, membiarkan jiwa Tetua ke-6 dari Istana Laut Timur untuk menembus ke dalam Slip Giok. Katakan padaku, bagaimana pulau abadimu mendapatkan nyanyian kultivasi dari tiga absolut Istana Laut Timur? Setelah memastikan bahwa Slip Giok benar-benar berisi dua bentuk pertama dari tiga absolut, para ahli dari Istana Laut Timur sangat marah. Mereka berdiri satu demi satu seperti singa yang marah, memelototi wajah cantik Sui Hanyan dan menanyainya dengan keras. Setelah nyanyian kultivasi dari tiga absolut larangan air menyebar, itu akan berdampak besar pada Istana Laut Timur. Sui Hanyan memandangi para ahli yang marah dari Istana Laut Timur dan dengan tenang menjelaskan, beberapa hari yang lalu, seorang pemuda mendatangi saya dan bersikeras untuk melelang Slip Giok ini. Saat itu, dia hanya mengatakan bahwa Slip Giok ini diwariskan di benua timur dan tidak memberi tahu kami asal sebenarnya. Anak muda, seperti apa pemuda itu? Penatua ke-6 menghela nafas dan bertanya dengan marah. Penatua Haliu, orang itu berani melelang tiga absolut larangan air di depan umum. Apakah menurut Anda dia akan menunjukkan wajah aslinya? Sui Hanyan bertanya balik, tapi setelah pelelangan, dia akan datang kepadaku untuk kristal jiwa kelas menengah. Apakah kamu dapat menemukannya atau tidak akan bergantung pada kemampuan Istana Laut Timur? Beraninya kamu. Penatua Haliu tidak berharap Sui Hanyan tidak memberinya wajah apapun dan benar-benar marah. Evil Ki yang mengjulang tinggi meletus dari tubuhnya dan menyapu ke arah Sui Hanyan seperti letusan gunung berapi. Penatua Haliu, pulau abadi saya bukanlah tempat bagi Anda untuk bertindak liar. Jika Anda terus lancang, jangan salahkan saya karena mengusir Anda. Menghadapi Ki jahat yang dilepaskan oleh Penatua ke-6 dari Istana Laut Timur, Sui Hanyan dengan lembut mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah kekosongan. Tiba-tiba, riak air yang lebat muncul di udara di depannya. Jari yang menakutkan langsung menembus Evil Ki dan menunjuk ke Tetua Haliu. Uh! Penatua Haliu merasakan sakit yang tajam di dadanya saat pertahanannya dipatahkan oleh jari Sui Hanyan. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari dadanya dan mewarnai jubahnya menjadi merah dalam sekejap. Sangat kuat! Menyaksikan Sui Hanyan melukai Penatua Haliu, yang merupakan kaisar binatang level 3, dengan satu jari, semua orang yang hadir terpesona oleh kekuatannya yang menantang surga. Mereka tidak pernah berpikir bahwa wanita cantik dan mempesona akan begitu menakutkan. Seorang kaisar binatang tingkat 5. Dia sebenarnya adalah ahli kaisar binatang tingkat 5. Bagaimana dia berkultivasi? Saat Sui Hanyan bergerak, otak pemakan dewa merasakan kekuatannya yang sebenarnya. Ini membuat Ye Chen Feng menghirup udara dingin. Dia merasa bahwa pulau abadi ini bahkan lebih misterius. Penatua ke-6. Melihat Penatua ke-6 terluka oleh jari Sui Hanyan, para ahli dari Istana Laut Timur semuanya terkejut. Mereka buru-buru mendukungnya, wajah mereka dipenuhi kengerian. Baiklah, biarkan pelelangan berlanjut. Jika ada yang bosan menunggu, kamu bisa pergi sekarang. Sui Hanyan berkata dengan dominan saat dia melihat para ahli dari Istana Laut Timur yang tidak berani menyuarakan kemarahan mereka. Duduk. Meskipun Penatua Haliu, yang terluka parah dan kehilangan muka, ingin pergi, kehilangan tiga mutlak air terlalu penting. Dia masih ingin memperjuangkan dua harta paling berharga lainnya, jadi setelah ragu-ragu, dia tanpa malu-malu tetap tinggal. Barang lelang 99 Pulau Abadiku adalah artefak Sudodao. Melihat para ahli Istana Laut Timur menjadi patuh, Sui Hanyan mengungkapkan senyum menawan. Dia mengeluarkan manik biru dari cincin interspatialnya dan perlahan memperkenalkannya. Bet-bet ini diperoleh dari tanah dingin kuno. Ini mengandung kekuatan yin yang ekstrim dan dingin yang ekstrim. Bahkan seorang ahli tingkat kaisar tidak dapat menahan serangannya. Jika aku bisa mendapatkan Frostbate ini, bersama dengan Vermilion Bird Cauldron dan Scarlet Thunderbate, aku mungkin memiliki kesempatan untuk membunuh kaisar binatang kelas 4. Melihat Frostbate di tangan Sui Hanyan, Ye Chen Feng menunjukkan minat yang besar. Dia siap untuk mencoba mendapatkannya. Harga awal Frostbate ini 1 miliar. Semua orang bisa mulai menawar sekarang. Sui Hanyan mengumumkan dengan lembut. Saat Ye Chen Feng hendak menyebutkan harga, suara yang dalam tiba-tiba terdengar. 30 miliar. Wow. Begitu suara yang dalam terdengar, seluruh aula lelang menjadi gempar. Pandangan hampir semua orang tertuju pada seorang pemuda yang duduk di barisan belakang. Dia mengenakan jubah putih dengan pola awan dan mahkota di kepalanya. Matanya sedalam laut, dan dia dengan lembut mengipasi dirinya dengan kipas batu giok. Dia memiliki senyum sembrono di wajahnya. Di sampingnya duduk seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan mata mendung yang tidak bisa dilihat dengan jelas. 30 miliar. Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka pemuda yang tidak diketahui asal-usulnya ini mampu menaikkan harga setinggi itu pada tawaran pertamanya. Ini memberinya banyak tekanan. 30 miliar. Saya ingin tahu apakah ada yang ingin melanjutkan penawaran. Sui Hanyan juga menunjukkan sedikit kejutan. Dia melirik pria berjubah putih dan bertanya dengan suara yang menyenangkan. 30 miliar. Setelah ragu-ragu sejenak, Ye Chen Feng memanggil tawaran terakhirnya. Liu Mang, yang berada di sampingnya, terkejut. 40 miliar. Tanpa menunggu Sui Hanyan berbicara, pria berjubah putih itu meletakkan kipas batu giok di tangannya dan menatap Ye Chen Feng. Apa identitas orang ini? Bagaimana kekayaannya bisa begitu menakutkan? Ye Chen Feng telah menjarah perbendaharaan sekte Iblis Barat dan membunuh master sekte Miriat Beast Mountain, Soe Liyun. Dia hanya mendapatkan sedikit lebih dari 30 miliar kristal jiwa kelas menengah. Namun, pria berjubah putih ini menaikkan harganya menjadi 40 miliar dalam dua penawaran. Ini membuat Ye Chen Feng terkejut. 40 miliar kristal jiwa kelas menengah. Apakah ada yang ingin menaikkan harganya? Sui Hanyan memandang Ye Chen Feng dan bertanya. Tidak akan ada gunanya jika kamu menaikkan harga lagi. Meskipun Frostbat sangat berharga, Ye Chen Feng masih menyerah. Ye Chen Feng tidak hanya menyerah, tetapi orang-orang di Istana Laut Timur dan Gunung Sembilan Neter juga tidak menawar karena mereka tidak memiliki kristal jiwa yang cukup. Pada akhirnya, Bat Dao Tracer Frost palsu berkualitas sangat tinggi ini dimenangkan oleh seorang pria misterius dengan asal-usul yang luar biasa dengan harga setinggi langit 40 miliar. Yah, akhirnya giliran kita untuk menunjukkan finalnya. Aku ingin tahu apakah semua orang tertarik untuk menebak harta terakhir apa yang telah disiapkan pulau abadiku untuk semua orang. Sui Hanyan mengungkapkan senyum memesona saat dia sengaja dibuat bingung. Mungkinkah itu harta karun Dao? Seseorang menebak. Keterampilan Dao tingkat tinggi. Melihat Sui Hanyan menggelengkan kepalanya dengan lembut, seseorang menebak. Yah, aku tidak akan membuatmu tegang. Harta karun terakhir dari lelang ini adalah teknik rahasia, sword steps. Sui Hanyan tersenyum manis, mengeluarkan slip diok berwarna merah darah dari dadanya, dan memperkenalkannya dengan lembut. Suara. Nona Sui, seberapa kuat langkah pedang ini? Seseorang bertanya. Kekuatan langkah pedang rahasia ini tidak kalah dengan keterampilan Dao tingkat tinggi biasa. Semua orang bisa yakin. Sui Hanyan dengan lembut meyakinkan. Langkah pedang rahasia yang sebanding dengan keterampilan Dao bermutu tinggi. Ye Chen Feng menatap slip diok berwarna merah darah di tangan Sui Hanyan. Saat dia menatapnya, otak pemakan dewa yang luar biasa menemukan jejak ketidak normalan pada slip diok ini. Nah, apakah ada hal lain di slip diok ini? Ye Chen Feng mengangkat alisnya sedikit dan mengungkapkan sedikit keterkejutan. Meskipun otak pemakan dewa tidak dapat merasakan apa yang tersembunyi di slip diok untuk sementara waktu, Ye Chen Feng memiliki perasaan bahwa apakah itu langkah pedang atau hal-hal tersembunyi di slip diok, itu sangat berguna baginya. Aku harus mendapatkan slip diok berwarna merah darah ini. Ye Chen Feng diam-diam mengambil keputusan dan siap untuk menawar harta terakhir ini dengan segala cara. 717. Yah, jangan perkenalkan. Katakan saja harga awal dari teknik rahasia ini. Pria berjubah putih yang baru saja memenangkan Cold Pearl sepertinya sudah lupa bahwa Sui Hanyan telah melukai tetua Hailiu dengan satu jari dan mendesak dengan tidak sabar. He he, karena tuan muda ini sangat cemas, maka saya tidak akan banyak bicara. Harga awal teknik rahasia ini adalah 10 miliar kristal jiwa kelas menengah. Semua orang bisa mulai menawar. Mendengar desakan kasar pria berjubah putih itu, Sui Hanyan tidak marah dan mengumumkan dengan suara lembut. 40 miliar. Tanpa menunggu orang lain menawar, pria berjubah putih itu sekali lagi menawar. Tawarannya mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan orang-orang dari istana Laut Timur dan Gunung Sembilan Neter terkejut dengan tawarannya. Wajah mereka menjadi sangat jelek. Tuan muda, harta terakhir ini luar biasa. Untuk mencegah Anda menawar secara acak, pertama-tama kami harus memastikan apakah Anda masih memiliki 40 miliar kristal jiwa kelas menengah. Sui Hanyan berkata dengan suara lembut. Tentu saja. Pria berjubah putih dengan acu-ta'acu mengeluarkan 5 cincin kiankun dan berkata, ini adalah 5 cincin kiankun, dan masing-masing berisi setara dengan 10 miliar kristal jiwa kelas menengah. Anda dapat memeriksanya sesuai keinginan. Tuan muda benar-benar murah hati. Sui Hanyan melepaskan kekuatan jiwanya ke dalam 5 cincin alam semesta untuk memastikan jumlah kristal jiwa di dalamnya dan berkata dengan senyum menawan. 50 miliar. Ye Chen Feng tidak menyangka pria berjubah putih itu akan menghabiskan 40 miliar kristal jiwa kelas menengah dan masih memiliki 50 miliar kristal jiwa kelas menengah. Dia merasakan sedikit tekanan dan menarik nafas dalam-dalam dan menawar. Dengan baik. Senyum pria berjubah putih itu membeku di wajahnya saat mendengar tawaran Ye Chen Feng. Dia sedikit mengernyit dan menatap Ye Chen Feng. Dia tidak menyangka Ye Chen Feng akan berani menawar mengetahui jumlah kristal jiwa yang dia miliki. Tuan muda, kami juga perlu memeriksa jumlah kristal jiwa yang Anda miliki untuk mengonfirmasi tawaran Anda. Sui Hanyan berkata dengan suara yang menyenangkan. Saat ini, aku hanya memiliki 3.700.000 kristal jiwa kelas menengah, kata Ye Chen Feng dengan acuh tak acuh. Begitu suara Ye Chen Feng jatuh, itu segera menimbulkan kegemparan besar. Sepasang mata mengejek dilemparkan ke arahnya serempak, tidak dapat mengetahui trik apa yang dia mainkan. Pria berjubah putih itu mengungkapkan senyum mengejek, menunggunya mempermalukan dirinya sendiri. Tuan muda ini, rumah lelang pulau abadi saya tidak menerima kredit. Jika Tuan muda tidak dapat memberi saya penjelasan yang memuaskan, maka maafkan saya karena mengikuti aturan dan menghukum Anda karena menawar secara acak. Suara Sui Hanyan tiba-tiba menjadi dingin, dan matanya yang indah memancarkan cahaya dingin. Meskipun saya tidak memiliki 50 miliar kristal jiwa kelas menengah, rumah lelang Anda masih berhutang 22 miliar kristal jiwa kelas menengah kepada saya. Untuk mendapatkan slip diok merah darah yang misterius, Ye Chen Feng memutuskan untuk mengungkapkan identitasnya. Jadi itu kamu, Tuan muda. Mendengar perkataan Ye Chen Feng, Sui Hanyan yang pandai langsung menebak identitasnya. Rasa dingin di wajahnya segera digantikan oleh senyum menggoda. Dia berkata dengan lembut, tiga absolut air dijual seharga 30 miliar. Setelah dikurangi komisi 10% kami dan 5 miliar kristal jiwa kelas menengah yang kami bayarkan di muka, rumah lelang kami benar-benar berhutang 22 miliar kristal jiwa kelas menengah kepada Anda. Itu kamu, begitu suara Sui Hanyan jatuh, wajah Penatua Hanyan dan yang lainnya berubah secara dramatis. Mereka semua berdiri dan menatap Ye Chen Feng seperti serigala lapar yang ganas. Nak, izinkan saya bertanya, dari mana Anda mendapatkan tiga mutlak air dari istana laut timur saya? Aku membelinya dari warung pinggir jalan. Ye Chen Feng mengabaikan mata dingin Penatua Hanyan dan yang lainnya dan dengan santai berkata, Omong kosong, Penatua Hanyan memelototi Ye Chen Feng dan meraung, Nak, saya menyarankan Anda untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, jika Anda jatuh ke tangan kami, saya akan membuat Anda memohon kematian. Yah, karena kamu bersikeras untuk mengetahui kebenaran, maka aku akan memberitahumu. Ye Chen Feng berpura-pura merenung dan berkata, Sebenarnya, peta palace Lord Hemingway Anda menangis dan memohon saya untuk menerima tiga mutlak air. Pada saat itu, saya tidak ingin menerimanya, tetapi dia berlutut dan menolak untuk bangun. Saya tidak punya pilihan selain menerima nyanyian kultifasi tiga segel air tertinggi dengan pikiran untuk melakukan perbuatan baik, kata Ye Chen Feng dengan serius. Kamu mencari kematian. Penatua Hanyan tidak berharap Ye Chen Feng begitu berani untuk mempermalukan peta istana Lord Hemingway mereka di depan umum. Kemarahan di hatinya benar-benar meletus dan dia akan memberi pelajaran pada Ye Chen Feng. Apa? Peringatan yang kuberikan padamu barusan tidak cukup. Kau ingin mengganggu urutan pelelangan ini? Ye Chen Feng tidak memperhatikan penatua Hallyu yang marah dan yang lainnya. Matanya tertuju pada Sui Hanyan dan dengan sengaja mengkritiknya dengan keras. Ya, tuan muda ini benar. Pelelangannya belum selesai, dan kamu telah berulang kali melanggar peraturan. Sekarang, aku memintamu untuk pergi. Sui Hanyan memelototi Ye Chen Feng dengan sedikit amarah. Tidak peduli kebencian mendalam seperti apa yang dimiliki Ye Chen Feng dengan istana Laut Timur, aturan dan ketertiban lelang tidak boleh dilanggar. Dia hanya bisa membela Ye Chen Feng dan dengan keras menegurnya. Oke, oke, ayo pergi. Jika kamu punya nyali, kamu bisa bersembunyi di sini selamanya. Selama kamu berani keluar, aku pasti akan memenggal kepala anjingmu. Memikirkan kekuatan menakutkan Sui Hanyan, penatua Hallyu tidak memiliki wajah untuk tinggal lebih lama lagi. Dia meninggalkan hukuman yang kejam dan dengan marah pergi bersama istana Laut Timur. Sekarang, bisakah kita melanjutkan pelelangan? Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis saat dia melihat ke arah Sui Hanyan yang cantik dan dengan lembut bertanya. Tentu saja. Mata Sui Hanyan menembakkan sinar cahaya seolah-olah dia ingin melihat melalui Ye Chen Feng, yang telah berulang kali mengejutkannya. 50 miliar kristal jiwa kelas menengah. Apakah ada orang lain yang ingin menaikkan harganya? Sui Hanyan telah mendapatkan kembali penampilannya yang menawan dan mulia. Dia melihat sekeliling pada sepasang mata yang terbakar dan bertanya dengan suara yang menyenangkan. 55 miliar kristal jiwa kelas menengah. Pria berjubah putih itu tidak ragu dan terus menawar. 59 miliar. Ye Chen Feng mengambil keputusan dan menyebutkan harga tertinggi yang bisa dia tanggung. Jika harga ini masih tidak dapat menghalangi pria berjubah putih, dia harus menyerah dengan hanya tersisa lima kristal jiwa kelas atas dan lima kristal surga. Yah, dibandingkan denganku dalam hal kekayaan, kamu terlalu jauh di belakang. 65 miliar. Pria berjubah putih itu mencibir dan terus menaikkan harga seolah kristal jiwa tidak berharga di matanya. Mungkinkah orang ini dari Central Divine Nation? Meskipun Istana Laut Timur dikenal sebagai Tanah Suci Nomor 1 di Empat Benua, akan sulit bagi mereka untuk mengeluarkan 100 miliar kristal jiwa sekaligus. Oleh karena itu, Ye Chen Feng mau tidak mau bertanya-tanya apakah pria berjubah putih itu berasal dari benua tengah dari benua roh pertarungan? Hanya orang-orang dari Central Divine Nation yang bisa begitu boros dan memiliki kekayaan yang begitu besar. Tuan Muda, apakah Anda akan terus menaikkan harganya? Sui Hanyan menatap Ye Chen Feng. Harga langkah pedang rahasia jauh di luar dugaannya. Saya menyerah. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan dengan lembut mengeluarkan tiga kata. Namun, meskipun dia mengatakan itu, dia tidak menyerah di dalam hatinya. Tidak peduli apa, dia harus mendapatkan jade slip berwarna merah darah yang membuatnya sangat tertarik. Bahkan jika pria berjubah putih itu benar-benar berasal dari negara ilahi yang ilusi, dia akan bertarung dengan sekuat tenaga dan membunuhnya ketika dia pergi. Nah, karena Tuan Muda ini telah menyerah, saya umumkan bahwa barang terakhir dari pelelangan ini, langkah pedang rahasia, dimenangkan oleh Tuan Muda ini. Sui Hanyan mengungkapkan senyuman yang seindah seratus bunga bermekaran. Dia sangat cantik saat dia mengumumkan dengan lembut. 718. Tuan Muda Feng, ini ada 22 miliar kristal jiwa kelas menengah. Silakan periksa. Setelah pelelangan berakhir, Ye Chen Feng mengikuti Sui Hanyan ke olah belakang antik yang memancarkan aroma anggrek yang samar. Sui Hanyan memberinya cincin emas gelap dan berkata dengan ekspresi menawan. Nona Sui, saya ingin tahu apakah Anda dapat menukar 22 miliar kristal jiwa kelas menengah ini dengan kristal surga kelas menengah. Untuk berhasil membunuh pria berbaju putih dan merebut teknik rahasia, langkah pedang, Ye Chen Feng ingin menukar kristal surga sebanyak mungkin untuk meningkatkan kekuatan boneka pedang. Aku tidak memiliki kristal surga kelas menengah, tapi aku dapat mempertimbangkan untuk menukar beberapa kristal surga kelas rendah untukmu. Sui Hanyan duduk di hadapan Ye Chen Feng dengan anggun dan menyilangkan kakinya yang ramping dan cantik. Dia secara pribadi menuangkan secangkir teh semangat untuk Ye Chen Feng dan berkata, Aku ingin tahu berapa banyak kristal surga tingkat rendah yang dapat ditukar dengan 22 miliar kristal jiwa tingkat menengah ini. Ye Chen Feng menatap wajah cantik Sui Hanyan dan bertanya dengan suara rendah. Kristal surga tingkat rendah sangat langka. Bahkan di benua tengah, mereka jarang terlihat, jadi harga pertukarannya sangat tinggi. 22 miliar kristal jiwa tingkat menengah Anda hanya dapat ditukar dengan paling banyak 8 kristal surga tingkat rendah, Sui Hanyan merenung dan berkata, Nona, berapa banyak heaven kristal tingkat rendah yang Anda miliki? Saya ingin menukar semuanya. Mengetahui bahwa Sui Hanyan memiliki kristal surga tingkat rendah, mata Ye Chen Feng berbinar dan bertanya, Apakah kamu benar-benar membutuhkan kristal surga? Melihat mata Ye Chen Feng yang menyembunyikan sedikit harapan, Sui Hanyan memutar rambut panjangnya di sekitar dadanya dan bertanya dengan senyum menawan. Bisa dibilang begitu, Ye Chen Feng menganggukkan kepalanya dan berkata dengan jujur. Jika kamu membiarkan aku melihat wajah aslimu, mungkin aku akan menukarnya denganmu saat aku bahagia. Sui Hanyan sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan menekan sepasang senjatanya yang bisa membuat pria tergila-gila di tepi meja. Dia berkata dengan dampak visual yang hebat. Kalau begitu lupakan saja. Delapan. Ye Chen Feng tidak dapat mengetahui latar belakang Sui Hanyan dan tidak ingin menunjukkan wajah aslinya, jadi dia menolak dengan bijaksana. Kenapa? Apakah kamu takut padaku? Sui Hanyan bergerak sedikit lebih dekat, alisnya yang ramping membungku ke bawah, dan lesung pipit yang dangkal muncul di pipinya yang lembut. Dia bertanya dengan cara yang menawan. Nona, kamu sangat kuat. Tentu saja aku takut. Melihat wajah Sui Hanyan dari dekat, Ye Chen Feng menemukan bahwa dia memang wanita yang sangat menarik dan menawan. Dia menatap matanya dan perlahan berkata, ya, tidak apa-apa. Hahaha, tapi kenapa aku merasa kamu adalah tipe orang yang tidak takut pada apapun? Sui Hanyan tiba-tiba mengembangkan senyum menawan, dan sikapnya yang mempesona membuat Ye Chen Feng tanpa sadar tertarik. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Nona melebih-lebihkan saya. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan menekan perasaan aneh di hatinya. Dia berkata, saya memang tidak seberani yang Anda katakan. Benar-benar, sudut mulut Sui Hanyan meringkuk menjadi busur yang menawan ketika dia berkata, aku tiba-tiba berubah pikiran. Jika kamu tidak menunjukkan kepadaku penampilanmu yang sebenarnya, aku tidak akan menukar sepotong kristal surga tingkat rendah untuk Anda. Baiklah, karena Nona bersikeras untuk melihat penampilanku yang sebenarnya, maka silakan saja. Jangan menakuti Nona. Kristal surga terlalu penting bagi Ye Chen Feng. Hanya dengan mengumpulkan kristal langit yang cukup dan meningkatkan kekuatan wayang pedang ke kaisar binatang tempur level 6, dia akan memiliki modal untuk mencegat dan membunuh pria berpakaian putih yang diduga berasal dari bangsa dewa. Tanpa pilihan lain, Ye Chen Feng membubarkan ilusion Dao Inten dan mengembalikan penampilan aslinya. Hahaha, Tuan Muda memang semudah dan setampan yang kubayangkan. Melihat wajah tampan Ye Chen Feng, senyum di wajah Sui Hanyan semakin dalam. Mata jernihnya dipenuhi dengan ekspresi genit yang menawan. Sekarang, Nona, bisakah Anda memberi saya kristal surga tingkat rendah? Ye Chen Feng memandangi wajah cantik Sui Hanyan dan bertanya dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, karena aku sudah berjanji padamu, tentu saja aku tidak akan mengingkari kata-kataku. Sui Hanyan perlahan duduk kembali dengan senyum kemerahan di wajahnya. Dia menyesap teh spiritual yang harum dan mengeluarkan delapan kristal surga tingkat rendah dari cincin semesta dan memberikannya kepada Ye Chen Feng. Merasakan bahwa Sui Hanyan masih memiliki beberapa kristal surga tingkat rendah padanya, Ye Chen Feng bertanya dengan lembut, saya ingin menukar beberapa kristal surga tingkat rendah lagi. Apakah tidak apa-apa? Jika Anda memberi saya nyanyian kultivasi untuk langkah terakhir dari tiga segel air absolut, saya akan memberi Anda lima kristal langit tingkat rendah lainnya, kata Sui Hanyan dengan sedikit senyum di wajahnya. Maaf, saya hanya memiliki dua gerakan pertama dari tiga segel air absolut. Jika saya memilikinya, saya pasti akan memberikannya kepada Nona, kata Ye Chen Feng meminta maaf. Benar-benar. Sui Hanyan tidak mempercayai kata-kata Ye Chen Feng. Jika Nona tidak percaya padaku, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah, sudah larut, saya tidak akan mengganggu Nona lagi. Saya pergi, sampai jumpa lagi. Dari percakapan sederhana tersebut, Ye Chen Feng merasa bahwa Sui Hanyan tidak sederhana. Selain itu, personanya terlalu besar, menyebabkan Ye Chen Feng membiarkan imajinasinya menjadi liar. Tak berdaya, dia menyerah pada gagasan melanjutkan transaksi dan bangkit untuk pergi. Orang-orang dari Istana Laut Timur memblokir pintu masuk. Apakah kamu tidak takut balas dendam mereka jika kamu keluar seperti ini? Sui Hanyan, yang memancarkan persona yang fatal, bersandar di kursi empuk dan berkata dengan lembut, selain itu, Penatua Hai Liu telah memberi tanda pelacakan pada Anda. Tidak peduli Anda berubah menjadi apa, Anda tidak akan dapat bersembunyi dari keilahiannya. Aku bisa membantumu. C.E.O. jatuh ke dalam perangkap cinta. Hidupku yang tidak berharga tidak layak menjadi perhatian Nona. Selamat tinggal. Ye Chen Feng tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan di wajahnya. Tanpa ragu, dia berbalik dan pergi. Sungguh pria yang menarik. Melihat sosok kepergian Ye Chen Feng, mata indah Sui Hanyan memancarkan sinar cahaya iblis. Dia melepaskan roh jiwa yang kuat dalam pikirannya. Dia ingin tahu bagaimana Ye Chen Feng berhasil melarikan diri dari para ahli Istana Laut Timur. Hem, tanda jejak menghilang. Dengan ranah raja binatang menentang level 6, dia benar-benar menemukan tanda jejak yang ditinggalkan oleh Penatua Hai Liu, yang merupakan kaisar binatang tempur tingkat 3. Dia bahkan menghancurkannya. Merasa bahwa tanda jejak di tubuh Ye Chen Feng tiba-tiba menghilang, Sui Hanyan mengungkapkan jejak keheranan. Dia heran dengan kekuatan tersembunyinya. Ketertarikannya pada Ye Chen Feng semakin kuat. Dia terus melepaskan roh jiwa yang kuat untuk melacaknya. Niat Dao ilusi, ilusi. Mengikuti jalan Giyok Putih, Ye Chen Feng tiba di pintu emas dengan naga awan terukir di atasnya. Tubuhnya berkedip sedikit, dan dia melintas di belakang pohon kuno yang membutuhkan empat orang untuk melingkarkan tangan mereka di sekelilingnya. Dia kemudian mengendalikan ilusion Dao Inten untuk mengubah penampilannya. Sui Hanyan, yang telah melepaskan roh jiwanya untuk melacak Ye Chen Feng, memperhatikan bahwa Ye Chen Feng telah mengubah penampilannya. Wajahnya langsung memerah karena marah, dan dia sangat marah. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Ye Chen Feng akan begitu berani untuk menyamar sebagai dia di wilayahnya sendiri tanpa sedikitpun keraguan. Mungkinkah dia menemukan roh jiwaku? Sui Hanyan tiba-tiba menyadari bahwa Ye Chen Feng sedang tersenyum ke arahnya. Pikiran yang sulit dipercaya muncul di benaknya. Jika Ye Chen Feng benar-benar menemukan roh jiwanya, itu berarti roh jiwa Ye Chen Feng melampaui miliknya. Ini membuatnya merasa tidak percaya. Tepat ketika dia merasa bahwa Ye Chen Feng jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, tindakan Ye Chen Feng langsung membuatnya marah karena marah. Sudut mulut Ye Chen Feng sedikit melengkung. Di depan banyak orang, dia dengan sengaja menepuk pantatnya yang gagah, memutar pinggangnya, dan perlahan keluar dari rumah lelang. Sialan, sialan, aku tidak akan memaafkanmu. Sui Hanyan langsung merasa ada yang tidak beres dengan pantatnya. Wajahnya yang cantik menjadi merah darah, dan nyala api amarah membakar dengan ganas di dadanya. Paru-parunya akan meledak karena marah. Menggoda? Ini menggoda terang-terangan. Sebagai putri surga yang bangga, dia selalu bangga. Kapan dia pernah mengalami penghinaan yang begitu besar? Tapi saat ini, Ye Chen Feng sudah meninggalkan rumah lelang dengan tidak tergesa-gesa. Dia telah menipu para ahli istana Laut Timur yang sedang menyergap di luar dan pergi dengan angkuh. 719. Pangeran ke-8, sudah larut. Ayo pergi. Seorang pria tua berambut putih dengan jubah abu-abu gelap yang terlihat seperti memiliki satu kaki di kuburan berkata dengan suara rendah saat dia melihat pria kulit putih yang enggan itu. Pelindung Jin, dengan kekuatanmu, bisakah kamu menangkap Sui Hanyan untuk pangeran ini? Memikirkan wajah menggoda dan sosok anggun Sui Hanyan, pria berbaju putih itu bertanya dengan penuh semangat. Pangeran ke-8, latar belakang pulau abadi ini tidak sederhana. Pemilik pulau adalah kaisar binatang tempur level 5, dan Sui Hanyan bahkan lebih tak terduga. Namun, dengan kekuatanku, aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk menangkapnya. Pria tua berbaju abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Apakah Sui Hanyan sekuat itu? Pria berbaju putih itu tidak percaya pada lelaki tua berbaju abu-abu itu. Lagi pula, ada perbedaan besar dalam kekuatan antara kaisar binatang tempur tingkat 5 dan kaisar binatang tempur tingkat 6. Bahkan 10 kaisar binatang tempur level 5 tidak akan mampu menahan serangan kaisar binatang tempur level 6. Pangeran ke-8, jangan remehkan pulau abadi. Aku curiga dia sama dengan kita, dari kerajaan ilahi level 9 di Benua Tengah. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata dengan serius. Apa? Itu tidak mungkin. Wajah pria berbaju putih itu sedikit berubah, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pulau abadi ini tidak sederhana. Kemungkinan besar itu adalah bidak catur tersembunyi dari salah satu negara dewa Benua Tengah. Oleh karena itu, kita harus kembali ke negara Dewa Kilin sesegera mungkin dan melaporkan berita ini kepada kaisar ilahi. Kita harus mengambil tindakan pencegahan sebelumnya. Penatua berpakaian abu-abu menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Lalu bagaimana dengan zona kehidupan dasar laut terlarang? Apakah kita akan melepaskan kesempatan di dalam? Pria berbaju putih itu bertanya, tidak mau menyerah. Pembatasan zona kehidupan dasar laut terlarang terlalu menakutkan. Dengan kekuatanku, akan sulit untuk mendapatkan harta karun di dalamnya. Ketika kita kembali ke kerajaan Kirin, kita akan mengambil beberapa harta dan memikirkan cara untuk memasuki terlarang. Zona kehidupan dasar laut. Baiklah, kalau begitu mari kita kembali. Melihat wajah hikmat lelaki tua berbaju abu-abu itu, lelaki berbaju putih itu juga merasakan keseriusan situasi. Dia tidak punya pilihan selain menekan dorongan di dalam hatinya dan dengan patuh mengikuti lelaki tua berbaju abu-abu itu untuk naik ke kapal. Mereka berbaur dengan kapal lain dan dengan cepat meninggalkan pelabuhan Pulau Abadi. Pria berjubah putih dan kelompoknya baru saja meninggalkan Pulau Abadi ketika Ye Chen Feng, yang mengendalikan pola dao ilusi untuk terus mengubah penampilannya, tiba di pelabuhan. Dia melirik kapal pesiar yang berlayar ke kejauhan, memanggil sayap jiwanya, dan terbang ke langit. Sebuah slip diok berwarna darah. Jika penglihatanku tidak buruk, nilai slip diok ini harus lebih besar dari nilai langkah pedang. Alasan mengapa pria berpakaian putih itu begitu murah hati dengan langkah pedang rahasia adalah karena dia telah menemukan nilai dari slip diok berwarna darah. Tapi saat dia akan melepaskan kekuatan jiwanya untuk menembus slip diok berwarna merah darah, ingin memeriksa apakah slip diok ini nyata atau tidak, aura yang menakutkan dan keras tiba-tiba muncul, seperti gelombang pasang, menyelimuti seluruh kapal, menyebabkan hati pria berjubah putih tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, lelaki tua berjubah abu-abu, yang duduk bersila di geladak dan menjaga kapal, membuka matanya yang keruh. Dia langsung bergabung dengan kekuatan binatang spiritualnya dan berteriak, semuanya, hati-hati. Seorang ahli sedang mendekat. Pakar, mungkinkah seseorang dari Pulau Abadi? Pria berpakaian putih itu berkata dengan marah ketika dia meninggalkan kabin. Dia percaya bahwa dengan kekuatan lelaki tua berjubah abu-abu itu sebagai kaisar binatang tempur tingkat 6, dia dapat mengatasi masalah apapun dan membawa bencana yang menghancurkan bagi penyerang. Pria berpakaian putih itu baru saja tiba di geladak ketika niat pedang yang menakutkan menyapu. Lautan awan terkoyak. Sejauh mata memandang, langit terkoyak oleh cahaya pedang yang mengejutkan yang tiba-tiba muncul, membelah celah besar di langit. Dan pria berpakaian putih, yang diselimuti oleh momentum pedang, merasakan kakinya gemetar. Dia merasa seperti sedang ditatap oleh Grim Reaper. Keningnya langsung dipenuhi keringat dingin. Hati-hati. Melihat pedang mengejutkan yang menyapu langit dan bumi, ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu itu sedikit berubah. Artefak tau tingkat rendah seperti tongkat kuno yang tampak seperti tulang putih muncul di tangannya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi pedang yang mengejutkan itu. Ledakan. Ketika dua serangan kuat itu bertabrakan, mereka segera memicu gelombang tak berujung di udara, menyebabkan laut biru melonjak hebat, memicu gelombang besar setinggi puluhan meter. Kaisar binatang tempur tingkat enam. Merasakan kekuatan pedang tadi, pria tua berjubah abu-abu, yang terguncang kembali ke geladak, sedikit mengubah ekspresinya. Melihat lautan awan yang terkoyak oleh cahaya pedang, dia berbisik, Yang mulia, siapa Anda? Mengapa Anda menyelinap menyerang kami? Orang mati tidak perlu tahu identitasku. Boneka pedang, yang telah menyatu dengan 13 kristal surga tingkat rendah dan 10.000 kristal jiwa tingkat atas, memiliki kekuatan kaisar binatang tempur tingkat enam untuk waktu yang singkat. Ia berjalan keluar dari lautan awan tebal dan menatap lelaki tua berjubah abu-abu dan yang lainnya dengan dingin. Nada yang besar sekali. Pria tua berjubah abu-abu itu mencibir dan menjawab dengan dominan, Saya telah berada di benua dohun selama ribuan tahun, dan tidak ada yang berani berbicara kepada saya seperti ini. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu adalah katak di dasar sumur. Boneka pedang berjalan di udara dengan tangan di belakang punggungnya. Seolah-olah setiap langkah yang diambil bisa melintasi ribuan meter, mengikuti kapal layar yang cepat. Mati. Mata dalam suat pupet memancarkan cahaya pembunuh yang kuat. Itu mengubah tubuhnya menjadi pedang dan membelah kekosongan, meninggalkan bekas pedang yang mengejutkan, dan menebas lautan awan. Melihat cahaya pedang yang panjangnya ribuan meter dan penuh dengan kekuatan penghancur, ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu itu sangat berubah. Dia langsung menyulut garis keturunan binatang spiritualnya dan menghadapinya dengan tongkat tulang di tangannya. Ledakan. Pria tua berjubah abu-abu itu melepaskan tiga dauwils yang hebat dan menggabungkannya ke dalam tongkat tulang. Staff tulang membombardir cahaya pedang yang mengejutkan dan memblokir cahaya pedang wayang pedang. Kalian lindungi pangeran ke-8 dan lanjutkan rutenya. Aku akan berurusan dengan orang ini. Setelah menahan serangan boneka pedang, lelaki tua berjubah abu-abu itu memperingatkan dengan serius. Dia memegang tongkat tulang tau tingkat rendah di tangannya dan menghadapi boneka pedang di udara. Sialan, pulau abadi sangat berani. Beraninya mereka mencegat kita. Tunggu saja balas dendam kerajaan Kirin. Melihat serangan mengerikan dari suat pupet, wajah pria berjubah putih itu menjadi suram. Dia mengertakkan gigi dan berpikir bahwa boneka pedang adalah seorang master yang dikirim oleh pulau abadi untuk mencegat dan membunuh mereka. Melihat kapal pergi dengan cepat, boneka pedang tidak mengejarnya. Sebaliknya, itu berubah menjadi pedang dan menyerang lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan seluruh kekuatannya. Hmm, tubuh macam apa ini? Pria tua berjubah abu-abu itu menggunakan semua keahliannya untuk menyerang, tetapi tidak peduli keterampilan tau seperti apa yang dia gunakan, dia tidak bisa melukai boneka pedang sama sekali. Sebaliknya, dia ditekan oleh boneka pedang, yang membuatnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Saat dia masih sok, suat pupet tiba-tiba meningkatkan kecepatan serangannya ke puncak. Itu sangat cepat sehingga lengannya yang melambai sepertinya telah menghilang. Hanya bayangan putih cepat yang bisa dilihat, benar-benar menyelimuti pria tua berjubah abu-abu itu. Staff tulang, hancurkan. Dikelilingi oleh bayang-bayang pedang putih pekat, lelaki tua berjubah abu-abu itu terus-menerus menuangkan kekuatan jiwanya dan kehendak tau ke dalam tongkat tulang. Itu menari di langit dan menggerakkan bumi, merobek cahaya pedang yang tebal dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Mengejar awan dan bulan. Tidak dapat melukai boneka pedang, lelaki tua berjubah abu-abu dengan wajah muram itu menggunakan jurus pamungkasnya. Tiga wasiat tau di tubuhnya meledak pada saat yang sama, mengembun menjadi bulan sungguhan. Itu membawa lautan awan yang merusak dan menyapu kehampaan, menyerang wayang pedang. Mengejar cloud dan bulan adalah salah satu dari delapan warisan besar kerajaan Kirin. Kekuatan sebenarnya sebanding dengan keterampilan tau kelas atas, cukup untuk memisahkan sungai dan memotong gunung. Menghadapi jurus pamungkas pria tua berjubah abu-abu itu, boneka pedang tidak mengelak. Itu langsung masuk, menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk bertabrakan dengan keterampilan tau yang merusak. Boom, boom, boom. Setelah serangkaian ledakan hebat, lelaki tua berjubah abu-abu itu menyaksikan dengan ngeri saat boneka pedang merobek kekuatan penghancur yang tiba-tiba meledak dan menyerangnya dengan kecepatan yang sangat cepat, menggunakan tubuhnya sebagai pedang untuk membuatnya terbang. Saat boneka pedang menekan lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan seluruh kekuatannya dan bertarung dengan sengit, kapal kerajaan Kirin sudah berlayar jauh. Saat wajah pria berjubah putih itu suram dan dia sedang memikirkan rencana untuk membalas dendam di Pulau Abadi, suara yang menusuk telinga terdengar. Ye Chen Feng memanfaatkan kesempatan ketika boneka pedang terjerat dengan lelaki tua berjubah abu-abu dan muncul di gelada kapal dengan ikan spiritual yang telah menembus ke alam kaisar setengah langkah. 720. Siapa Kamu? Ketika pria berpakaian putih melihat Ye Chen Feng, yang telah mengubah penampilannya, dan spirit fish yang sangat imut, yang memiliki sosok mungil dan pipi kemerahan, tiba-tiba muncul di gelada kapal, dia tidak mengenali Ye Chen Feng dan bertanya dengan ekspresi suram. Akulah yang akan membunuhmu. Ye Chen Feng menatap pria berbaju putih dengan dingin dan berkata dengan niat membunuh. Kamu pikir kamu bisa? Merasakan kekuatan Ye Chen Feng sebagai raja binatang penentang kelas 6, pria berbaju putih itu menunjukkan sedikit rasa jijik. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng dan ikan roh bisa menjadi ancaman baginya. Pergi, patahkan kakinya. Beritahu dia betapa kuatnya kita. Pria berpakaian putih itu dengan dingin memerintahkan rambut hitam kekar, berwajah persegi, berjanggut, dan panjang dengan santai menutupi bahunya. Dia adalah kaisar binatang peringkat 1. Iya, pangeran ke-8. Pria jangkung dan koko itu menganggup dan berjalan menuju Ye Chen Feng dengan langkah berat, membawa niat membunuh yang kental. Nak, kamu bahkan belum dewasa tapi kamu berani merampok kami. Saya harap kamu bisa menjadi orang baik di kehidupan selanjutnya. Ada beberapa orang yang tidak mampu kamu sakiti. Seekor harimau merah muncul di belakang pria kekar itu. Raungannya mengguncang langit dan bumi, dan aura harimau yang menakutkan mencekik. Huff, kita belum tahu siapa yang akan mati. Spirit fish yang cantik mendengus dingin. Dia mengambil langkah besar ke depan dan berdiri di depan Ye Chen Feng. Dia tidak mundur saat kekuatan mengerikan dari garis keturunannya mulai membara. Hem. Merasakan aura yang semakin kuat pada ikan roh, wajah pria kekar itu sedikit berubah. Dia bisa merasakan aura berbahaya dari tubuh mungilnya. Pergi ke neraka. Pria kekar itu meraung dan langsung bergabung dengan harimau merah. Dia meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dan menyerang ikan roh. Tinju pria kekar itu dipenuhi dengan tekanan yang tak tertandingi. Ikan roh tidak mengelak. Sebaliknya, dia mengayunkan kepalan kecilnya untuk menghadapinya. Bang. Tinju mereka bertabrakan. Tiba-tiba, terjadi ledakan kekuatan yang mengejutkan dan tolakan yang kuat. Deng. Deng. Menghadapi semburan kekuatan yang tiba-tiba dari ikan roh, pria kekar itu merasa seperti ditabrak gunung. Tubuhnya gemetar, dan dia tak terkendali mundur beberapa langkah. Delapan bayangan keras suci. Setelah memukul mundur pria kekar itu dengan pukulan, sebuah cahaya menyala di bawah kaki ikan roh. Seketika, itu berubah menjadi beberapa bayangan dan muncul di belakang pria kekar yang kehilangan kendali atas tubuhnya. Kemudian, itu melemparkan pukulan ke tulang punggungnya. Tidak baik. Pria kekar itu tidak menyangka ikan spiritual itu begitu kuat, dan dia dirugikan karena kecerobohannya. Dia buru-buru menyalurkan dauwil dan kekuatan jiwanya ke dalam armor pertempuran tingkat surga tingkat tinggi untuk mempertahankan diri. Tinju perebutan bintang. Tinju mungil spirit fish bersinar dengan cahaya bintang, dan salah satu tinjunya yang seperti bintang menghantam punggung pria kekar itu dengan keras. Kaca. Suara renyah tulang patah terdengar. Armor pertempuran bermutu tinggi pria kekar itu dihancurkan oleh tinju pemetik bintang. Kekuatan yang kuat menembus tubuhnya, menghancurkan tulang punggungnya. Sejumlah besar darah menyembur keluar tak terkendali dari mulutnya. Apa? Melihat pemandangan pria kekar yang begitu mudah dilukai oleh ikan roh, senyum di wajah pria berjubah putih itu membeku dan matanya hampir keluar dari luka. Pecah Guntur Surgawi. Pria kekar itu menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menekan luka parah di tubuhnya. Guntur Surgawi dalam jumlah besar keluar dari tubuhnya seperti sungai panjang yang terdiri dari ribuan tentara dan kuda, membombardir ikan roh yang mendekatinya sekali lagi. Tanah Longsor. Saat Guntur Surgawi yang menggelinding menyerang, bayangan kera ilahi yang ganas muncul di tubuh mungil ikan roh. Itu meningkatkan kekuatan ikan roh dan meledakan pukulan yang bisa menghancurkan gunung dan sungai. Ledakan. Sungai panjang Guntur Surgawi dihancurkan oleh pukulan Tanah Longsor. Kekuatan mengerikan dari pukulan Tanah Longsor mendarat di tubuh pria kekar itu, menghancurkan baju perang kelas surga sepenuhnya. Dia dikirim terbang beberapa ratus meter jauhnya, menabrak pagar dan jatuh ke laut yang bergolak. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Tunggu apa lagi? Serang bersama dan tangkap mereka berdua. Aku ingin nyawa mereka. Pria berjubah putih, yang wajahnya sangat muram, memerintahkan dengan keras. Otot-otot di sudut matanya berkedut hebat. Ikan roh, hati-hati. Ye Chen Feng memberikan sudut Dao Tracer, Walls Fang, yang dimenangkannya dari Yu Jiuli kepada ikan roh. Dia kemudian mengeluarkan artefak Dao Kelas Menengah, Pedang Kaisar Surga, dan menyerang para ahli dari Kerajaan Kirin. Mengaum. Ketika tiga ahli dari Kerajaan Kirin mengepung Ye Chen Feng dalam formasi segitiga, raungan naga bernada tinggi dilepaskan dari tubuh Ye Chen Feng. Raja naga darah berkepala dua yang menakutkan terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan melepaskan aura naga yang tak ada habisnya. Itu langsung mengirim salah satu ahli dari Kerajaan Kirin terbang. Naga darah berkepala dua. Melihat binatang spiritual Ye Chen Feng, pria berjubah putih itu terkejut. Segera setelah itu, niat bertarung yang intens keluar dari matanya yang dalam. Rantai Setan Langit. Sejumlah besar rantai hantu hitam keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Mereka seperti dua ular hitam menari, menjerat dua ahli dari Kerajaan Kirin dan mengikat mereka. Setelah itu, Ye Chen Feng dengan cepat menikam pedang Kaisar Surga. Sinar pedang yang tak terbendung langsung menembus kepala dua kaisar binatang tempur level satu dari Kerajaan Kirin, membunuh mereka di tempat. Seni Iblis. Kamu berasal dari Kerajaan Yamata. Melihat dua rantai setan langit yang dipadatkan oleh Ye Chen Feng, pria berjubah putih, yang auranya semakin kuat, berkata dengan menakutkan. Kerajaan Yamata. Jantung Ye Chen Feng berdetak kencang. Dari kata-kata pria berjubah putih itu, dia memperoleh informasi penting, yang juga membenarkan beberapa tebakannya sebelumnya. Pada saat ini, Spirit Fish terlibat dalam pertempuran sengit dengan para ahli dari Kerajaan Kirin. Keterampilan dao yang mengerikan melonjak seperti air pasang dan langsung menenggelamkannya. Transformasi, tubuh keras suci. Raungan yang memekatkan telinga terdengar. Pada saat kritis, ikan roh membakar kekuatan garis keturunannya dan berubah menjadi tubuh kera ilahi bermata emas. Tubuh mungilnya terus tumbuh saat gelombang energi kekerasan meletus dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, ikan spiritual berubah menjadi kera bermata emas yang tingginya lebih dari 5 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut emas tebal, dan sekuat gunung. Itu merobek keterampilan tao yang diluncurkan oleh enam ahli dari bangsa Dewa Kirin. Apa, tubuh binatang suci? Sebagai pangeran ketiga kerajaan Kirin, pria berjubah putih itu memiliki pengetahuan yang luar biasa. Ketika dia melihat transformasi Spirit Fish, dia mengungkapkan sedikit keheranan. Raja Naga Darah Berkepala Ganda, Sekering. Sementara pria berjubah putih itu terganggu, Ye Chen Feng memanggil kembali Raja Naga Darah Berkepala 2. Ketika dia menyatu dengan Raja Naga Darah Berkepala 2, kekuatannya terus meningkat. Dia langsung melampaui batas Reverse Beast King dan mencapai level 2 Combat Beast Emperor. Dia memegang pedang Kaisar Surgawi dan menusuk ke arah pria berjubah putih itu. Saat Ye Chen Feng menikam, pria berjubah putih itu langsung bereaksi. Pedang berat yang ditutupi pola api dan beratnya lebih dari 5.000 kg muncul di tangannya. Dia menyambut serangan Ye Chen Feng. Ketika pedang berat dengan pola api bentrok dengan ujung pedang Kaisar Langit, keduanya meledak dengan energi yang kuat pada saat bersamaan. Tolakan yang intens menyebabkan lingkaran cahaya energi yang kuat melonjak. Artefak Dao Kelas Menengah. Ketika pria berjubah putih itu merasakan aura pembunuh dari Kaisar Pedang Surgawi, dia mengungkapkan ekspresi keheranan. Ini karena bahkan sebagai pangeran ketiga kerajaan Kirin, dia tidak memiliki artefak Dao Tingkat Menengah. Ini membuatnya menebak bahwa identitas Ye Chen Feng tidak sederhana. Pria berjubah putih itu heran bahwa Ye Chen Feng memiliki Pedang Kaisar Surgawi. Ye Chen Feng juga heran dengan kekuatan fisik kuat pria berjubah putih itu. Dari segi kekuatan fisik, Ye Chen Feng merasa kekuatan pria berjubah putih itu tidak lebih lemah darinya. Pangeran Kerajaan Allah memang luar biasa. Ye Chen Feng merasa bahwa pria berjubah putih itu lebih sulit dihadapi daripada yang dia bayangkan. Dia dengan tegas menyulut garis keturunan naganya dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang buasnya. Aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak trik di lengan bajumu. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak dapat mengubah nasibmu untuk dibunuh. Terimalah kematianmu dengan patuh. Ketika pria berjubah putih melihat bahwa Ye Chen Feng telah berubah menjadi bentuk jiwa binatangnya, dia menyalakan kekuatan garis keturunannya dan berubah menjadi bentuk jiwa binatangnya. Dia memegang pedang berat dengan pola api dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Ye Chen Feng di kapal jelajah yang cepat.